Itu benar, akulah yang membunuh Yang Ki, kata Lin Long dengan tenang sambil melihat orang-orang ini. Apa? Mendengar ini, semua orang menatap Lin Long dengan bingung. Mereka tidak menyangka Lin Long lah yang membunuh Yang Ki, mereka juga tidak berpikir bahwa Lin Long bahkan tidak akan menyangkalnya. Untuk apa kamu masih berdiri di sana? Semuanya, kelilingi orang ini. Hua Hao Tian berteriak pada orang-orang di sekitarnya. Saat dia berteriak, sedikit kegembiraan muncul di wajahnya. Bahkan dalam mimpinya, dia ingin mengusir Lin Long dari sekte matahari ungu. Sekarang ada kesempatan seperti itu, bagaimana dia bisa melepaskannya. Segera, kerumunan itu buru-buru mengepung Lin Long. Orang-orang ini awalnya berada di pihak Hua Hao Tian, jadi ketika mereka mendengar bahwa Lin Long lah yang membunuh Yang Ki, mereka tanpa ragu mengikuti kata-kata Hua Hao Tian. Hanya Namong Yi yang berdiri di luar lingkaran dan memandang Lin Long dengan ekspresi rumit. Lin Long, menyerahlah. Jika kamu menyerah, mungkin kami bisa menyampaikan beberapa kata untukmu di depan pemimpin sekte dan tetua penegakan. Orang-orang ini segera meneriaki Lin Long. Meskipun Lin Long terlihat kuat, mereka tidak berpikir bahwa mereka tidak bisa mengalahkannya dengan begitu banyak orang. Terlebih lagi, masih ada Hua Hao Tian, orang nomor satu di daftar surga. Lin Long, jika kamu menyerah sekarang, aku mungkin akan meminta ketua sekte dan tetua penegakan untuk melepaskanmu karena kamu telah banyak membantu kami, kata Hua Hao Tian dengan bangga. Menurutnya, pengusiran Lin Long dari sekte matahari ungu sudah ditetapkan. Dengan kata lain, mulai saat ini, tidak ada yang bisa bersaing dengannya untuk mendapatkan Namong Yi. Apakah kamu yakin ingin melakukan ini? Pada saat ini, senyuman aneh tiba-tiba muncul di wajah Lin Long. Melihat Lin Long masih memiliki senyuman di wajahnya, seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Lin Long, jangan menolak untuk bertobat sampai kamu melihat peti mati itu. Namun, begitu orang ini selesai berbicara, suara cipratan terdengar kurang dari beberapa meter dari altar. Semua orang dengan cepat melihat ke arah sumber suara dan melihat roh jahat besar lainnya muncul dari rawa. Melihat roh jahat ini, semua orang tercengang. Mereka tidak mengira roh jahat itu ada. Saat mereka masih linglung, roh jahat itu telah melangkah ke altar. Roh jahat itu awalnya tidak jauh dari altar, jadi hanya perlu satu langkah untuk mencapai altar. Di saat seperti ini, bagaimana orang-orang ini punya waktu untuk berurusan dengan Lin Long? Mereka semua sibuk menghindari serangan roh jahat tersebut. Sejenak, pemandangan langsung menjadi kacau. Namun karena pengalaman sebelumnya, meski kacau, tidak ada yang terkena roh jahat dan tidak terluka. Jika hal ini terus berlanjut maka hal tersebut tidak akan menjadi solusi sama sekali. Namun, mereka tidak memiliki cara untuk menghadapi roh jahat ini. Oleh karena itu, setelah ragu-ragu sejenak, mereka semua menoleh untuk melihat Lin Long, yang paling mahir menghindari roh jahat. Sebelumnya, mereka semua ingin membawa Lin Long ke pengadilan, tapi sekarang, mereka semua berharap Lin Long bisa menghadapi roh jahat ini. Tapi yang membuat mereka merasa tidak berdaya adalah Lin Long sama sekali tidak mempedulikan mereka. Sebaliknya, dia dengan santai bersandar di punggung roh jahat itu. Tak berdaya, mereka hanya bisa terus menghindari serangan roh jahat itu. Di antara delapan orang yang tersisa, selain Lin Long, hanya Namong Yi, Hua Houtian, dan Qi Zhengde yang dapat menghindari roh jahat dengan lebih mudah karena teknik tubuh mereka jauh lebih baik daripada yang lain. Adapun empat orang lainnya, sedikit lebih sulit bagi mereka untuk menghindari roh jahat. Terlebih lagi, semakin lama waktu yang dibutuhkan, semakin sulit bagi mereka untuk menghindar, dan semakin besar kemungkinan mereka terkena roh jahat. Waktu dupa lainnya berlalu, dan akhirnya, seseorang tidak dapat menahannya lagi. Dia memohon pada Lin Long, saudara muda Lin Long, serang roh jahat ini. Lin Long mendengarnya, tapi dia bahkan tidak melihatnya. Tak berdaya, orang ini hanya bisa membuang wajahnya dan dengan cemas berkata, murid junior saudara Lin Long, jika kamu menyerang roh jahat ini, aku pasti tidak akan menuduhmu menyakiti Yang Qi. Bahkan jika aku harus bersaksi, aku menang. Jangan lakukan itu. Mendengar ini, wajah Hua Houtian langsung menjadi gelap. Dia memandang orang itu dan berteriak, Mojian, apa maksudmu dengan ini? Mojian tentu saja tidak berani menjawab, tapi dia mengutuk Hua Houtian di dalam hatinya. Kamu tidak bisa membunuh roh jahat ini, jadi apa hakmu untuk berteriak padaku? Setelah satu orang berbicara, orang kedua segera menyusul, dan kemudian orang ketiga. Semuanya memohon kepada Lin Long untuk menyerang dan berjanji tidak akan bersaksi melawan Lin Long di masa depan. Pada akhirnya, bahkan Pengfei tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Dia juga memohon pada Lin Long. Melihat bahkan Pengfei tidak bisa menahannya lebih lama lagi, ekspresi Hua Houtian menjadi semakin tidak sedap dipandang. Dia dengan marah berkata kepada Pengfei, Pengfei, apa yang kamu lakukan? Pengfei hanya bisa tersenyum pahit. Saudara senior Houtian, seperti yang Anda lihat, seluruh hidup kita tergantung pada seutas benang. Jika kita tidak meminta bantuan saudara muda Lin Long, saya khawatir kita semua akan mati di sini. Jadi, saya menyarankan saudara senior Houtian untuk memohon atas bantuan saudara muda Lin Long juga. Apa? Hua Houtian tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan matanya. Dia tidak menyangka Pengfei akan mengatakan hal seperti itu. Saat dia memelototi Pengfei, Pengfei masih menatapnya tanpa rasa bersalah. Tampaknya Pengfei telah memutuskan untuk memohon belas kasihan dari Lin Long. Namun, siapakah Hua Houtian? Bahkan jika dia mati, dia, Hua Houtian, tidak akan menundukkan kepalanya pada Lin Long. Dia menatap Pengfei dengan dingin dan berkata, Aku, Hua Houtian, tidak akan menghianati sekte ini bahkan jika aku mati. Hua Houtian sebenarnya berbicara dengan cara yang bermartabat. Tentu saja, dia tidak akan cemas jika tidak dalam bahaya. Mendengar kata-kata Hua Houtian, yang lain mau tidak mau mengkritiknya di dalam hati. Untungnya, Lin Long berbicara saat ini. Karena kalian sangat tulus, aku akan mengambil tindakan. Namun, jangan khawatir, aku sudah mencatat kata-kata dan tindakan kalian dengan sebuah rune. Secara alami akan berguna saat kita kembali. Lin Long telah menggunakan fungsi rune ini di pagoda sebelumnya, jadi secara alami lebih mudah baginya untuk menggunakannya sekarang. Mendengar perkataan Lin Long, orang-orang yang baru saja memohon padanya tentu saja mengkritiknya di dalam hati. Mereka hanya bisa mengkritiknya di dalam hati. Bagaimana mereka bisa mengungkapkan ketidakpuasan mereka terhadap Lin Long? Beberapa orang bahkan berkata dengan tidak tulus, Saudara muda Lin Long, ini yang harus kamu lakukan. Saat dia berbicara, Lin Long telah mengambil pedang penyegel rune lagi dan menikam roh jahat itu dari belakang. Kemudian, seperti cara mereka menangani roh jahat sebelumnya, semua orang bekerja sama untuk membunuh roh jahat itu lagi. Ketika roh jahat menghilang, esensi yang murni yang dijatuhkannya secara alami diperebutkan oleh semua orang lagi. Di antara begitu banyak orang, Hua Houtian masih menjadi yang terdepan. Namun, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Lin Long? Kali ini, dia bahkan tidak merasakan kehangatan esensi yang murni sebelum direnggut oleh Lin Long. Hua Houtian yang marah secara alami tidak mau dimanipulasi oleh Lin Long begitu saja. Dia segera berkata dengan dingin, untuk apa kalian masih berdiri di sana? Cepat dan kelilingi orang yang membunuh sesama murid kita. Melihat semua orang ragu-ragu, dia memanggil nama mereka lagi. Pengfei, Mojian, apa yang masih ragu-ragu? Hanya saja, Pengfei tersenyum pahit. Menurutnya, terlalu memalukan bagi mereka untuk menarik kembali kata-kata mereka sekarang karena mereka baru saja berjanji pada Lin Long. Terlebih lagi, Lin Long memiliki bukti seperti itu di tangannya. Hanya apa? Lin Long hanya menggunakan situasi ini untuk memaksa kalian. Apakah anda benar-benar akan tunduk pada kekuasaan tiraninya? Ingat, kamu melakukan ini untuk sekte matahari ungu, kata Hua Houtian tegas. Tampaknya menganggap kata-kata Hua Houtian masuk akal, Pengfei dan yang lainnya mengambil beberapa langkah ke depan setelah beberapa saat ragu-ragu. Cek-cek, aku tidak menyangka kalian begitu tidak tahu malu. Namun, aku tidak peduli apa yang kalian lakukan. Aku hanya ingin mengingatkan kalian bahwa kalian harus memikirkan hal ini baik-baik. Jika kalian terus berjalan ke depan, aku tidak akan melakukannya. Mengambil tindakan terhadap roh-roh jahat itu lagi. Lin Long tiba-tiba berkata sambil melihat orang-orang ini. Apakah ada roh jahat seperti itu? Mendengar ini, semua orang menggigil. Keringat dingin mulai mengucur di punggung mereka. Beraninya mereka terus maju saat ini. Bukan saja mereka tidak berani bergerak maju, mereka semua mulai mundur. Pengfei bahkan mengungkapkan ketulusannya. Adik Lin Long, jangan khawatir. Aku, Pengfei, tidak akan pernah menarik kembali kata-kataku. Dengan Pengfei yang memimpin, yang lain juga mulai bersorak dengan keras. Dapat dikatakan bahwa mereka baru saja menyebut Hua Houtian sebagai orang jahat. Meskipun hati Hua Houtian terbakar amarah, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke sekeliling altar. Lagi pula, jika roh jahat lain seperti itu muncul, itu akan merepotkan. Namun, semakin dia memikirkannya, semakin besar kemungkinan hal itu akan terjadi. Sesaat kemudian, roh jahat besar lainnya muncul di dekatnya. Melihat roh jahat ini, Pengfei dan yang lainnya merasa beruntung. Jika mereka baru saja mendengarkan Hua Houtian, sudah terlambat bagi mereka untuk menangis sekarang. Namun, mereka tidak bisa membiarkan hal seperti ini terus berlanjut. Jika roh-roh jahat ini terus muncul satu demi satu, mereka pada akhirnya akan mati di sini. Ini tidak akan berhasil. Setelah kita menghabisi roh-roh jahat ini, kita harus meninggalkan altar ini secepat mungkin. Untuk sesaat, pemikiran seperti itu muncul di benak mereka. Setelah itu, roh jahat itu sekali lagi menuju ke altar, dan mereka terus memburunya menggunakan metode yang sama seperti sebelumnya. Pada akhirnya, esensi spiritual yang murni di tubuh roh jahat juga jatuh ke tangan Linlong. Ada tiga puri yang esenski berturut-turut. Puri yang esenski yang terkandung di dalamnya sangat murni dan kaya. Selain itu, masing-masingnya setara dengan berburu roh jahat di pagoda selama setengah bulan. Linlong secara alami sangat puas dengan hasil panen seperti itu. Setelah menerima hadiah sebesar itu, Linlong tiba-tiba menyadari tiga sosok melesat keluar dari altar pengorbanan ke arah mereka datang. Suosh suosh suosh. Tokoh pertama adalah Pengfei. 212. Lima dari delapan orang bergegas keluar, hanya menyisakan tiga orang di altar. Mereka adalah Linlong, Hua Houtian, dan Namong Yi. Tampaknya orang-orang yang bergegas keluar mengira altar adalah tempat paling berbahaya. Selanjutnya, bahkan Hua Houtian tidak dapat menahannya lebih lama lagi. Linlong dapat melihat bahwa dia telah melangkah keluar dengan jelas. Namun, pada saat ini, teriakan tiba-tiba datang dari depan. Pengfei yang berada di depan langsung ditangkap oleh roh jahat raksasa yang tiba-tiba muncul dan dihancurkan menjadi pasta daging. Melihat ini, ekspresi orang-orang yang mengikuti Pengfei berubah drastis. Di saat yang sama, mereka segera mengubah arah dan bergegas ke sisi lain. Namun, hasilnya tetap sama. Orang di depan tiba-tiba dihancurkan menjadi pasta daging oleh roh jahat raksasa yang tiba-tiba muncul dari rawa. Tiga orang yang tersisa tidak berani keluar. Mereka semua berbalik dan bergegas menuju altar. Meskipun Hua Houtian dan Namong Yi tidak terburu-buru bersama mereka, ekspresi mereka juga berubah drastis. Ini karena roh jahat raksasa di rawa sepertinya tidak ada habisnya. Jika itu masalahnya, tidak mungkin mereka bisa keluar dari rawa. Linlong, apa yang harus kita lakukan? Namong Yi, yang selama ini diam, mau tidak mau bertanya pada Linlong. Kali ini, Hua Houtian secara mengejutkan tidak memperlihatkan ekspresi cemburu. Sebaliknya, dia menajamkan telinganya untuk melihat apakah Linlong punya ide. Hua Houtian tidak tahu bahwa dia telah terpengaruh oleh kemahakuasaan Linlong. Meski masih memiliki kartu truf, namun hanya bisa digunakan dua kali. Bagaimana dia berani menggunakannya ketika masih belum ada tanda-tanda roh jahat yang tidak biasa itu? Sederhana sekali. Hancurkan altar. Altar ini adalah sumber energi roh-roh jahat raksasa ini. Jika kita tidak menghancurkannya, roh-roh jahat ini tidak akan ada habisnya, kata Linlong dengan tenang. Itu karena altar ini. Namong Yi tercengang. Hua Houtian juga tampak terkejut. Ya, kata Linlong. Tetapi kita tidak mempunyai cara untuk menghancurkan altar ini, kata Namong Yi dengan cemas. Kata Namong Yi cemas. Meskipun dia tahu bahwa altar itu terkait dengan runik aray, dia tidak berpikir bahwa mereka memiliki kemampuan untuk menghancurkannya. Jika saatnya tiba, dengarkan saja perintahku, kata Linlong. Saat ini, tiga orang yang masih dalam keadaan sok telah melarikan diri kembali ke altar. Melihat ke belakang, mereka melihat dua roh jahat mengejar mereka. Wajah mereka yang baru saja meredah langsung berubah lagi. Linlong berkata kepada mereka dengan tegas, Jika kamu ingin hidup, dengarkan aku. Beberapa dari mereka tertegun sejenak sebelum mereka buru-buru berkata, Saudara muda Linlong, beritahu kami. Kami pasti akan melakukan apa yang Anda katakan. Meskipun mereka tidak yakin apakah Linlong bisa membawa mereka keluar dari tempat ini, mereka tidak punya pilihan selain mencoba yang terbaik. Bagaimanapun, bahkan Hua Hau Tian pun tidak berdaya. Hua Hau Tian, bagaimana denganmu? Linlong tiba-tiba memandang Hua Hau Tian dan bertanya. Aku, setelah ragu-ragu sejenak, Hua Hau Tian melihat kedua roh jahat itu tidak jauh dari altar. Setelah mempertimbangkan pro dan kontra, dia hanya bisa berkata tanpa daya, Baiklah, aku akan mendengarkanmu sekarang. Saat ini, dia tidak punya pilihan lain selain mendengarkan Linlong, karena jika kedua roh jahat itu menyerang mereka, akan sangat sulit bagi mereka untuk membunuh mereka satu per satu seperti yang mereka lakukan sekarang karena mereka sudah memiliki beberapa orang. Kiri. Aku juga akan mendengarkanmu, kata Namong Yi setelah Hua Hau Tian selesai berbicara. Itu bagus. Setelah sedikit senyum muncul di wajahnya, Linlong tiba-tiba berkata dengan sungguh-sungguh, Sekarang, kalian berlima berdiri di depan empat pilar di altar. Dua yang terlemah akan berdiri di depan salah satu pilar, sedangkan tiga lainnya akan berdiri di depan tiga pilar lainnya. Setelah aku memberi perintah, serang pilar itu dengan sekuat tenaga. Jangan menahan diri sama sekali. Meskipun ada pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya di hati mereka, melihat roh jahat semakin dekat, mereka tidak punya pilihan lain selain segera berjalan ke empat pilar sesuai dengan instruksi Linlong. Keempat pilar ini terletak di keempat sudut altar. Tingginya tidak terlalu tinggi, dan dua orang bisa memeluknya. Meskipun mereka telah diserang oleh roh jahat berkali-kali, mereka masih sangat kuat, seperti altar. Mereka tidak mudah dipatahkan. Begitu mereka berlima maju selangkah, Linlong mengeluarkan pedang penyegel rahasia miliknya. Meskipun runik siling swat tidak memiliki banyak energi yang tersisa, itu seharusnya cukup untuk menghadapi situasi saat ini. Segera setelah itu, Linlong tiba-tiba meneriakan beberapa istilah rahasia yang aneh. Selama proses ini, tanda emas yang tak terhitung jumlahnya muncul di kehampaan di sekitarnya. Setelah itu, dia tiba-tiba berteriak dan mengayunkan rune siling swat di tangannya ke arah tengah altar. Saat dia mengayunkan rune siling swat, rune itu benar-benar berkumpul di pedang di tangannya. Dalam sekejap, rune siling swat, yang awalnya tidak memiliki cahaya, tiba-tiba meletus dengan cahaya yang menyilaukan. Cahayanya menerangi seluruh rawa seolah-olah saat itu siang hari. Kemudian, pedang penyegel rahasia di tangan Linlong langsung menusuk ke tengah altar, menyebabkannya bergetar. Gemetar itu menyebabkan dua roh jahat besar itu berhenti, dan ekspresi ngeri muncul di mata mereka. Setelah gemetar selama beberapa nafas, tanda hitam tiba-tiba muncul di empat pilar, dan tanda ini dengan putus asa melonjak menuju tengah altar. Cepat, serang pilarnya. Linlong tiba-tiba berteriak. Hua Hao Tian dan empat lainnya tidak berani gegabuh. Mereka dengan cepat menggunakan keterampilan bela diri mereka untuk menyerang pilar di depan mereka. Serangan mereka terlihat sangat lemah, namun menghasilkan efek yang ajaib. Jumlah rune hitam yang tampaknya tak ada habisnya menjadi semakin sedikit. Pada saat ini, Linlong tiba-tiba berteriak, hancurkan. Setelah itu, pancaran cahaya pada runik siling swat menjadi lebih terang. Kemudian, dengan ledakan yang memekakkan telinga, cahaya menyilaukan muncul dari tengah altar. Cahayanya membuat Hua Hao Tian dan yang lainnya tidak bisa membuka mata. Pada saat yang sama, mereka merasakan kekuatan tumbukan yang menghantam tubuh mereka. Dampak semacam ini secara langsung membuat mereka terbang. Bang, bang, bang. Mereka dapat mendengar diri mereka sendiri terjatuh ke tanah, dan cahaya yang menyilaukan sepertinya telah menghilang pada saat ini. Mereka buru-buru membuka mata dan langsung terpana. Ini karena mereka mengetahui bahwa mereka sebenarnya telah mendarat di tanah keras di luar rawa. Terlebih lagi, selain Linlong, semua orang di altar telah mendarat di sini. Untungnya, mereka tidak terluka. Semua orang segera memeriksa tubuh mereka, dan setelah melihat bahwa mereka tidak terluka, mereka semua menghela nafas lega. Pada saat ini, mereka buru-buru melihat ke arah altar, hanya untuk melihat bahwa altar yang terbuat dari tulang yang tak terhitung jumlahnya tidak terlihat. Bahkan roh jahat yang sangat mereka takuti telah menghilang. Semuanya akhirnya berakhir. Batu yang menggantung di hati mereka terangkat seluruhnya. Kemana Linlong pergi? Mungkin dia tewas dalam ledakan itu. Oh begitu. Dia membunuh Yangki. Ini hanya perbuatan baik untuk menebus kejahatannya. Mengenai hilangnya Linlong, selain diskusi sederhana, mereka tidak terlalu peduli padanya. Adapun Hua Haotian, saat dia menghela nafas lega, wajahnya juga menunjukkan ekspresi bahagia. Ini karena Linlong telah benar-benar menghilang dari dunia ini, dan tidak ada yang akan bersaing dengannya untuk mendapatkan Namong Yi. Dia awalnya berpikir bahwa dia hanya akan bisa mengeluarkan Linlong dari sekte setelah meninggalkan pagoda. Dia tidak menyangka Linlong akan mati dengan cara seperti itu. Namun, senyuman di wajahnya segera membeku. Ini karena dia menemukan seseorang sedang melayang di langit di atas mereka. Orang itu memiliki sepasang sayap tipis di punggungnya. Siapa lagi selain Linlong? Ef cek, orang ini sungguh beruntung. Hua Haotian tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dalam hatinya ketika dia melihat pakaian Linlong telah terkoyak-koyak oleh gelombang kejut ledakan. Ketika yang lain melihat ini, wajah mereka sedikit berkedut. Hanya Namong Yi yang benar-benar menghela nafas lega. Namun, bahkan dia sendiri tidak menyadari perubahan sekecil itu pada dirinya. Eh, apakah itu pintu masuk ke lantai tiga? Pada saat ini, seseorang tiba-tiba menunjuk ke tempat di mana altar menghilang karena terkejut. Mereka melihat sebenarnya ada pintu samar yang dibentuk oleh beberapa rune. Pasti begitu, yang lain langsung mengangguk. Pintu masuk ini tidak berbeda dengan pintu masuk lainnya, jadi mereka tidak ragu-ragu. Saya tidak menyangka pintu masuknya disembunyikan oleh altar. Jika kita tidak menghancurkan altar, kita tidak akan bisa menemukan pintu masuk ke lantai tiga. Mereka hanya bisa menghela nafas. Sebelumnya, mereka tidak dapat menemukan pintu masuk ke lantai tiga dari tempat yang dapat mereka jangkau. Hal ini tidak terbayangkan untuk lantai tiga ke atas karena terdapat banyak pintu masuk di tempat tersebut. Haruskah kita masuk dan melihatnya? Mungkin akan ada penemuan mengejutkan di bawah sana. Mungkin akan ada harta karun. Kita akan kaya jika mendapatkannya. Mereka segera mulai menantikannya. Pemimpin sekte mengatakan bahwa lantai tiga lebih berbahaya daripada lantai empat. Jika Anda tidak ingin mati, Anda bisa turun dan mencobanya, kata Hua Haotian. Kata Hua Haotian, kata-katanya langsung membuyarkan pikiran indah di hati mereka. Lagi pula, dibandingkan dengan kehidupan mereka sendiri, tidak peduli seberapa bagus harta itu, itu tidak berarti apa-apa. Setelah mengatakan itu, mereka melihat orang-orang yang tersisa dan tidak bisa menahan nafas dalam hati mereka. Perlu diketahui bahwa sebelumnya ada tiga belas orang yang datang ke sini, namun dalam waktu sesingkat itu, hanya tersisa enam orang. Kenamnya adalah Linlong, Hua Haotian, Namong Yi, Kizengde, Mojian, dan Luo Hu. Yang lainnya sudah mati di rawa. Sementara mereka menghela nafas dan bersuka cita, mereka segera menjadi murung. Meskipun mereka telah menghancurkan sebuah altar, mereka tidak membunuh roh jahat aneh yang sebelumnya. Dengan kata lain, ancaman yang mereka hadapi masih ada. Kizengde tidak bisa tidak melihat ke arah Hua Haotian. Kakak senior Haotian, apa yang harus kita lakukan? Terus mencari dan membunuh roh jahat itu. Hua Haotian segera mengerutkan alisnya. Bahkan dia sendiri tidak tahu apakah dia harus terus memburu roh jahat itu atau tidak. Bagaimanapun, korban mereka terlalu besar. Saat ini, suara Linlong tiba-tiba terdengar, tidak perlu mencari lagi. Roh jahat sudah ada di sini. Di saat yang sama, mereka juga melihat tidak jauh dari situ, roh jahat bertopeng emas tiba-tiba muncul di atas rawa. 213. Jangan khawatir semuanya. Sekarang dia sendirian. Tanpa bantuan roh jahat lainnya, dia tidak memiliki banyak kekuatan sama sekali. Ucap Hua Haotian saat melihat ekspresi khawatir di wajah semua orang. Dan sejujurnya, aku masih memiliki Rune Siling Swat yang diberikan pemimpin sekte kepadaku. Rune Siling Swat ini bahkan dapat meminjam kekuatan runik arrai di pagoda. Mendengar ini, yang lain langsung bersemangat. Menurut pendapat mereka, Rune Siling Swat yang bisa meminjam kekuatan runik arrai pasti sangat kuat. Itu jelas bukan sesuatu yang bisa ditangani oleh roh jahat di depan mereka. Saat semangat juang semua orang bangkit, roh jahat sudah berjalan di depan mereka. Kemudian, dia tiba-tiba melompat, memegang pedang iblis yang belum pernah dilihatnya sebelumnya, dan menyapukannya ke arah kerumunan. Semua orang tidak berani gegabuh, dan mereka semua mengaktifkan keterampilan bela diri mereka untuk memblokir serangan. Namun, mereka tidak menyangka serangan roh jahat itu begitu kuat. Meskipun orang yang berdiri di depan sudah menggunakan seluruh kekuatannya, dia tidak bisa menahan serangan roh jahat itu sama sekali. Pertahanannya langsung terbelah dua oleh pedang roh jahat itu. Roh jahat ini sebenarnya sangat menakutkan. Pada saat itu, semua orang tanpa sadar mundur selusin langkah. Bahkan Hua Hao Tian pun terkejut. Dia mengira kekuatan roh jahat telah melemah karena pelepasan energi pagoda. Siapa sangka tidak menunjukkan tanda-tanda pelemahan sama sekali. Namun, dia tidak berani mengeluarkan Rune Siling Swat yang diberikan pemimpin sekte kepadanya. Itu karena Rune Siling Swat hanya bisa digunakan dua kali. Kecuali dia yakin, dia pasti tidak akan menggunakannya. Pada saat itu, dia hanya bisa mengeluarkan Rune Siling Swat yang biasa dia gunakan. Semuanya, serang roh jahat ini dari segala arah. Jangan biarkan dia punya waktu untuk fokus pada satu arah. Dengan cara ini, dia tidak akan bisa menunjukkan kekuatan terkuatnya. Saat dia mengatakan itu, Hua Hao Tian segera mengayunkan pedang penyegel Rune miliknya dan menebas roh jahat di depannya. Saat dia mengacungkan pedang penyegel Rune, semua orang bisa melihat nyala api ungu samar menyala di pedang itu. Nyala api jelas membuat roh jahat merasakan sedikit ketakutan. Ia segera tidak berani menyerang. Sebaliknya, ia berdiri di tempat dan melambaikan pedang iblis di tangannya di depan Rune Siling Swat. Setelah serangkaian ledakan, roh jahat itu tidak bergerak sama sekali, tetapi Hua Hao Tian hanya mundur lima atau enam langkah. Situasi ini langsung membuat kepercayaan diri Hua Hao Tian melambung tinggi. Dia dengan lantang berkata, ini hanya pedang penyegel Rune milikku. Sekarang setelah aku menggunakannya, hantu jahat sudah takut akan hal itu. Setelah aku mengeluarkan pedang penyegel Rune yang diberikan kepadaku oleh pemimpin sekte, hantu jahat pasti tidak akan bisa menolaknya. Pada saat itu, selama semua orang bekerja sama, hantu jahat tidak akan bisa fokus padaku. Lalu, aku akan bisa menggunakan Rune Siling Swat untuk memberikan efek fatal. Meniup. Setiap orang secara alami dapat melihat ini juga, dan kepercayaan diri mereka meningkat pesat. Setelah Hua Hao Tian mengayunkan pedangnya sekali lagi, mereka segera menyerbu ke depan dan mengepung roh jahat itu. Dalam sekejap, segala jenis energi mengalir menuju roh jahat. Benar saja, seperti yang dikatakan Hua Hao Tian. Ketika mereka mengepungnya, roh jahat itu tidak bisa fokus pada satu sisi sama sekali. Oleh karena itu, situasi di mana salah satu dari mereka diiris menjadi dua di bagian pinggang tidak akan terjadi lagi. Linglong secara alami tahu bahwa tidak mudah baginya untuk menghadapi roh jahat ini sendirian. Terlebih lagi, Rune Siling Swat miliknya sudah habis. Dia telah kehilangan senjata yang hebat. Linglong secara alami memahami bahwa tidak mudah baginya untuk menghadapi roh jahat ini sendirian seperti halnya bagi banyak orang untuk menghadapinya. Selain itu, energi runik Siling Swat miliknya telah habis. Dia sudah kehilangan senjata hebatnya. Akan sangat sulit mengalahkan iblis ini dalam pertarungan satu lawan satu. Di antara mereka berenam, selain Hua Hao Tian, Namong Yi yang menggunakan Rune Siling Swat juga menggunakan Rune Siling Swat. Keduanya, satu di depan dan satu lagi di belakang, sepenuhnya membatasi roh jahat. Untuk sesaat, semua orang sepertinya telah menjebak roh jahat itu. Namun, hanya mereka yang tahu bahwa mereka tidak akan bisa mendapatkan keuntungan apapun dengan menjebaknya seperti ini. Ini karena kekuatan roh jahat sepertinya tidak ada habisnya. Jika berlarut-larut, itu sama sekali tidak baik bagi mereka. Mereka hanya bisa berdoa agar Hua Hao Tian dapat menemukan kesempatan bagus untuk menggunakan pedang penyegel Rune yang diberikan pemimpin sekte kepadanya untuk membunuh roh jahat ini. Untungnya, kesempatan seperti itu segera datang. Setelah semua orang bergabung untuk menyerang roh jahat itu hingga terhuyung, Hua Hao Tian akhirnya mengeluarkan Rune Siling Swat. Melihat aura kuat dari pedang penyegel Rune segera setelah dikeluarkan, serta kata ungu di tubuhnya yang sepertinya mampu menaklukkan puluhan ribu iblis, kepercayaan diri semua orang segera meningkat. Roh jahat itu sepertinya merasakan sesuatu. Dalam sekejap mata, aura iblis dari pedang iblis di tangannya menjadi sangat kuat. Melihat pedang iblis itu membentuk setengah lingkaran lebih ganas dari sebelumnya, semua orang punya firasat buruk. Mereka hampir secara tidak sadar mundur. Namun, mereka tidak secepat pedang iblis. Kepulan, kepulan, kepulan. Di tengah suara seperti itu, orang lain langsung dipotong menjadi dua oleh pedang iblis. Pada saat inilah Rune yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di udara sekitarnya. Semua Rune ini melonjak ke Rune Siling Swat di tangan Hua Hao Tian. Pada saat ini, kekuatan yang dipancarkan oleh Rune Siling Swat di tangan Hua Hao Tian jelas lebih kuat daripada saat Linlong menghancurkan altar. Merasakan bahwa pedang di tangan Hua Hao Tian luar biasa, roh jahat itu jelas sedikit terkejut. Ia melindungi pedang iblis di tangannya di depan dadanya dan menatap Hua Hao Tian dengan mata merah dan hitamnya. Pedang penyegel Rune di tangan Hua Hao Tian pasti ditinggalkan oleh orang yang menciptakan pagoda penekan iblis ini. Linlong bergumam pada dirinya sendiri. Jika tidak, ia tidak akan bisa mengaktifkan kekuatan formasi rahasia di pagoda tanpa menggunakan terminologi Rune apapun. Alasan mengapa Linlong bisa menggunakan gerakan itu adalah karena dia telah mempelajari formasi rahasia di pagoda penekan iblis ini sejak lama. Selain itu, dia telah memperoleh pemahaman tentang formasi rahasia di pagoda. Dengan kombinasi keduanya, dia akhirnya memahami beberapa cara menggunakan formasi rahasia di pagoda. Namun, metode dan pemahamannya sangat terbatas. Jika tidak berada di area khusus seperti altar, dia tidak akan bisa menggunakannya sama sekali. Saat Linlong sedang menganalisis, Rune Silingsuot di tangan Hua Hao Tian telah menebas roh jahat seperti pelangi yang panjang. Pada saat yang sama, pedang iblis di tangan roh jahat juga meletus dengan energi yang kuat. Namun meski begitu, pedang iblis itu masih tampak sangat kecil di bawah pelangi yang panjang. Kemanapun pelangi panjang lewat, aura iblis yang melonjak segera menghilang. Ketika pelangi panjang yang dibentuk oleh Rune Silingsuot menghilang di udara, beberapa orang dapat melihat dua benda hitam langsung menghantam tanah di udara. Kedua benda hitam itu jelas merupakan tubuh roh jahat yang telah dipotong menjadi dua. Saat ini, kedua bagian tubuh itu berjarak sekitar enam kaki. Setengah bagian yang sedikit lebih dekat ke Linlong memiliki lengan yang putus. Tulang jari dari lengan yang terputus jelas memiliki cincin emas di atasnya, sementara separuh lainnya memiliki pedang panjang berkarat dan topeng emasnya. Melihat ini, beberapa orang segera menyadari bahwa roh jahat ini telah benar-benar terwujud. Itu benar-benar berbeda dari roh jahat lain yang telah dibunuh dan langsung berubah menjadi aura iblis. Oleh karena itu, walaupun sedikit orang yang tergiur dengan barang-barang tersebut, namun tidak ada yang berani langsung maju karena tidak ada yang berani menjamin bahwa roh jahat tersebut sudah mati total. Jika ia tidak mati sepenuhnya, akan sangat sial jika ia menyerang mereka secara diam-diam saat mereka lewat. Setelah ragu-ragu selama dua tarikan napas, seseorang akhirnya melakukan gerakan pertama. Yang pertama bergerak adalah Qi Zhengde, yang berlari menuju ring dengan kecepatan penuh. Namun, ekspresinya dengan cepat berubah, karena Hua Hautian juga mulai bergerak. Hua Hautian juga menyerbu menuju ring. Meskipun Hua Hautian terlambat bergerak, kecepatannya jelas jauh lebih cepat daripada Qi Zhengde. Melihat cincin itu akan direnggut oleh Hua Hautian, Qi Zhengde sangat tidak mau. Jadi, di tengah jalan, dia tiba-tiba melancarkan serangan telapak tangan ke arah punggung Hua Hautian, yang sudah bergegas ke depannya. Dari sudut pandang Qi Zhengde, meskipun Hua Hautian sangat kuat, dia tidak mungkin bisa memblokir serangan diam-diamnya yang tiba-tiba pada saat dia kelelahan. Dengan itu, dia bisa mendapatkan cincin itu. Alasan mengapa Qi Zhengde mengambil risiko seperti itu adalah karena dia tahu bahwa cincin itu luar biasa. Begitu dia mendapatkannya, tidak akan menjadi masalah baginya untuk menerobos hambatan dalam dunia Master Beladiri dan menjadi seorang Raja Beladiri. Godaan untuk menjadi seorang Marsial Lord benar-benar menekan rasa takutnya terhadap hukuman sekte tersebut. Terlebih lagi, bahkan jika dia membunuh Hua Hautian sekarang, sekte tersebut tidak akan dapat menemukan terlalu banyak bukti untuk menghukumnya karena hanya dia, Hua Hautian, Lin Long, dan Namong Yi yang tersisa. Jika Hua Hautian meninggal, hanya dia, Lin Long, dan Namong Yi yang tersisa. Mungkin Namong Yi masih akan bersaksi melawannya, tapi Lin Long pasti tidak akan melakukannya. Dengan itu, dengan hanya Namong Yi yang bersaksi melawannya, selama dia dengan tegas menyangkalnya, sekte tersebut mungkin tidak dapat melakukan apapun padanya. Menggabungkan semua hal di atas, pada akhirnya, dia membuat keputusan seperti itu dalam waktu yang singkat. Namun, dia segera menyadari kesalahannya karena saat dia mengira telapak tangannya hendak mengenai Hua Hautian, tubuh Hua Hautian tiba-tiba berubah, dan dia menghindari serangan telapak tangan tersebut. Segera setelah itu, Hua Hautian sudah bergegas ke bagian lain dari tubuh roh jahat itu, dan dengan kecepatan tercepatnya, dia meraih cincin itu. Pada saat itu, Hua Hautian mengangkat kepalanya dan menatap tajam ke arah Qi Zengde. Namun, dia tidak langsung mempersulit Qi Zengde. Sebaliknya, dia mengalihkan pandangannya ke sisi lain. Di sisi lain, kedua barang tersebut juga telah jatuh ke tangan Linlong dan Namong Yi. 214. Senior Hautian, aku tidak melakukannya dengan sengaja. Kupikir kamu adalah Linlong, jadi, Qi Zengde buru-buru berlutut di tanah, tubuhnya gemetar saat dia memohon. Bunuh dirimu sendiri, Hua Hautian berkata dengan dingin. Dia sama sekali tidak mempercayai kata-kata Qi Zengde karena dia mengenakan pakaian putih sementara Linlong mengenakan pakaian biru. Apalagi angka mereka sangat berbeda. Dalam situasi seperti itu, bagaimana Qi Zengde bisa salah? Dia jelas melakukannya dengan sengaja. Saya. Qi Zengde tidak menyelesaikan kata-katanya karena dia sudah berdiri dari tanah, berbalik, dan mulai berlari dengan liar. Namun, sebelum dia bisa pergi jauh, Hua Hautian berhasil menyusulnya. Kemudian, keduanya segera mulai berkelahi. Dengan sifat Hua Hautian, bagaimana dia bisa melepaskan seseorang yang ingin membunuhnya? Bagaimanapun, Hua Hautian adalah orang pertama dalam daftar surga. Selain itu, kekuatannya telah meningkat pesat akhir-akhir ini, dan dia hanya selangkah lagi untuk menjadi seorang Marsial Lord. Jadi, bagaimana Qi Zengde bisa mengalahkannya? Dalam waktu kurang dari sebatang dupa, Hua Hautian telah membunuh Qi Zengde. Setelah itu, dia berjalan kembali ke tempat dia berdiri semula. Setelah sekian lama, kedua bagian tubuh roh jahat itu telah menghilang. Hanya Linlong dan Namong Yi yang berdiri di sana. Meskipun serangan diam-diam Qi Zengde membuatnya merasa tidak senang, kegembiraan mendapatkan cincin yang murni benar-benar menghapus ketidaksenangan di hatinya. Melihat Linlong bermain dengan pedang panjang berkarat, Hua Hautian mau tidak mau mengungkapkan sedikit ekspresi mengejek. Menurutnya, pedang panjang yang berkarat itu hanyalah sebuah benda iblis. Bagaimana bisa dibandingkan dengan cincin yang murni di tangannya? Bahkan topeng emas di tangan Namong Yi jauh lebih baik daripada pedang panjang. Lagi pula, topeng emas itu juga samar-samar membawa energi yang murni. Setelah dimainkan oleh Linlong berkali-kali sebelumnya, dia akhirnya bisa mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dengan cincin di tangannya. Segera, dia dengan bangga berkata kepada Linlong, Linlong, bagaimana kabarnya? Apakah pedang itu baik-baik saja? Mem, itu tidak buruk, kata Linlong dengan acuh-ta'acuh, seolah dia tidak mendengar ejekan dalam nada bicara Hua Hautian. Sedihnya, aku tidak bisa membiarkanmu bermain-main dengan pedang patah ini. Ekspresi Hua Hautian tiba-tiba berubah. Apa, kakak senior Hautian, kamu juga ingin merebut pedang jelek ini? Linlong mau tidak mau bertanya. Haha, bagaimana mungkin, itu hanya karena pedang patahmu adalah benda iblis. Guru menyuruhku untuk menghancurkan pedang iblis ini segera setelah aku mendapatkan cincin yang murni. Jadi, aku hanya bisa mengecewakanmu. Setelah bekerja keras untuk itu selama ini yang kau dapat hanyalah sampah tak berguna. Hahaha, semakin banyak Hua Hautian berbicara, dia menjadi semakin bangga. Apakah ini pedang iblis? Mendengar perkataan Hua Hautian, Namong Yi yang berada tak jauh dari Linlong tanpa sadar mundur beberapa langkah dan memfokuskan pandangannya pada pedang di tangan Linlong. Memikirkan sesuatu, Hua Hautian mengangkat tangannya dan menunjuk cincin yang murni di jarinya. Ah, aku lupa memberitahumu. Ini adalah cincin yang murni, harta karun yang tidak kalah dengan pedang ilahi matahari ungu. Tapi, kamu adalah orang luar, bagaimana kamu tahu bahwa ini adalah cincin yang murni? Tapi apa gunanya memberitahumu hal ini sekarang? Anda sebaiknya menyerahkan pedang iblis. Cincin yang murni? Ya, selamat, kakak senior Hautian. Sedangkan untuk pedang iblisku, sayangnya, meskipun itu adalah benda iblis, aku tidak akan menyerahkannya padamu. Linlong menggelengkan kepalanya dan berkata, Sepertinya aku hanya bisa memaksamu untuk menyerahkannya. Wajah Hua Hautian langsung menjadi gelap. Dia awalnya ingin berurusan dengan Linlong. Sekarang dia memiliki alasan yang bermartabat, dia tentu tidak akan melewatkannya. Meskipun Linlong telah menunjukkan kekuatan yang sangat kuat sebelumnya, dia tidak percaya bahwa dia bukan tandingan Linlong. Selanjutnya, runik si Ling Swat di tangannya masih bisa digunakan sekali. Itu adalah pedang penyegel rahasia yang bahkan bisa membunuh roh jahat yang kuat. Dengan senjata ampuh di tangannya, bagaimana dia bisa takut pada Linlong? Dapat dikatakan bahwa meskipun Linlong tidak mengambil pedang di tangannya, dia tidak akan melepaskan Linlong. Begitu dia selesai berbicara, Hua Hautian segera melangkah maju. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba berteriak keras dan mengayunkan telapak tangannya ke arah Linlong. Kali ini, Namong Yi tidak menghalangi serangan Hua Hautian. Sebaliknya, dia mundur selusin langkah ke samping dan memandang keduanya dengan ekspresi rumit. Pada saat ini, Linlong juga melakukan serangan balik. Palemsun Flaming Ungu menghadapi serangan itu. Dalam sekejap, beberapa dari mereka saling bertukar selusin pukulan. Setelah belasan gerakan, dua orang yang terjerat di udara tiba-tiba berpisah ke samping. Hua Hautian memandang Linlong dengan ekspresi rumit. Menurutnya, keterampilan bela diri yang digunakan Linlong jelas merupakan keterampilan bela diri dasar dari sekte matahari ungu. Namun, untuk beberapa alasan, ketika keterampilan bela diri ini digunakan secara berurutan, keterampilan itu sangatlah luar biasa. Sangat indah sampai-sampai dia tidak bisa menemukan kekurangan lawannya. Bukan masalah besar jika dia tidak dapat menemukan kekurangan apapun. Yang paling penting, selama seluruh pertukaran, dia benar-benar ditekan oleh lawannya. Jika dia tidak memanfaatkan kesempatan untuk mendorong lawannya kembali secara tiba-tiba, dia akan langsung terjerat oleh lawannya. Kita harus tahu bahwa dia saat ini menggunakan teknik bela diri paling mendalam dari sekte matahari ungu, telapak tangan mistik yang. Telapak tangan mistik yang ini merupakan kombinasi dari teknik telapak tangan mistik yang dan teknik telapak tangan api mengamuk. Selain keunikannya sendiri, juga memadukan kelebihan dari teknik bela diri tersebut. Namun, keterampilan bela diri seperti itu tidak dapat melakukan apapun terhadap keterampilan bela diri Lin Long yang sangat biasa. Bagaimana mungkin dia tidak kaget? Di sampingnya, mata indah Namong Yi juga sedikit menyipit. Ekspresi wajahnya sangat rumit. Alasan mengapa dia berdiri di samping adalah untuk memastikan sepenuhnya apakah Lin Long lah yang menciumnya dengan paksa. Saat Lin Long bergerak, dia tahu bahwa dia lah orang yang kemarin. Ini karena keterampilan bela diri yang digunakan Lin Long sekarang tidak berbeda dengan yang kemarin. Selain itu, keterampilan bela diri yang tampaknya sangat sederhana ini sebenarnya sangat luar biasa. Selain fakta bahwa Lin Long adalah orang yang kemarin, tidak ada penjelasan lain. Hua Hao Tian yang terkejut tanpa henti secara alami tidak mau ditekan oleh Lin Long seperti ini. Dengan suara gemuruh yang keras, dia sekali lagi mendesak ke depan. Namun, kali ini, ketika dia melihat serangan telapak tangan Lin Long, dia sebenarnya tidak menghindar. Sebaliknya, dia tampak seperti ingin menahan serangan Lin Long dengan paksa. Bagaimana mungkin Lin Long tidak mengetahui apa yang dipikirkan lawannya? Segera, telapak tangannya menyerang lawannya. Saat serangan telapak tangan mendarat, suara ledakan segera terdengar. Yang mengejutkan Hua Hao Tian dan Namong Yi adalah selama pertempuran Dark Qi ini, Lin Long hanya mundur dua atau tiga langkah lebih banyak dari Hua Hao Tian. Dengan kata lain, kekuatan Lin Long saat ini sebenarnya mirip dengan Hua Hao Tian. Bagaimana ini mungkin, Hua Hao Tian tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget. Sebagai musuhnya, dia tentu saja sudah menyelidiki latar belakang Lin Long. Namun, yang tidak dapat dia pahami adalah bagaimana Lin Long, yang jelas-jelas berada di tahap awal alam Master Bela Diri LF9, telah mencapai tingkat kekuatan yang sama dengannya dalam waktu sesingkat itu. Hal yang sama terjadi pada Namong Yi. Bagaimana mereka bisa tahu bahwa Lin Long punya begitu banyak rahasia? Dengan rahasia ini, kekuatan Lin Long meningkat pesat. Hua Hao Tian, yang menduduki peringkat pertama dalam daftar surga, tidak bisa dibandingkan dengannya sama sekali. Lagi, Hua Hao Tian, yang tidak bisa mempercayai matanya, sekali lagi menyerang dengan telapak tangannya. Sekali lagi, serangan telapak tangan mendarat. Kali ini, situasinya sama persis seperti sebelumnya. Tidak, Hua Hao Tian dengan cepat menyadari sesuatu yang berbeda. Meskipun Lin Long telah mundur sedikit lebih dari dia, Lin Long tampak tenang dan tenang. Sebaliknya, kondisi pikiran Hua Hao Tian agak tidak stabil. Orang lain secara alami tidak dapat melihat ini, tetapi Hua Hao Tian sangat jelas tentang hal itu. Jika ini benar-benar masalahnya, bahkan jika dia secara langsung menggunakan Dark Key-nya, dia masih akan kalah. Hua Hao Tian segera sampai pada kesimpulan seperti itu. Mungkinkah dia harus menggunakan Rune Sealing Sword? Pikiran seperti itu muncul di benaknya. Karena roh jahat lainnya telah terbunuh, roh jahat lainnya di lantai 4 tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Itu sebabnya dia pertama kali membunuh Qi Zhengdei dan kemudian berpikir untuk berurusan dengan Lin Long. Hingga saat ini, pemikiran seperti itu masih muncul di benaknya. Namun, Rune Sealing Sword adalah barang yang sangat berharga. Menurut tuannya, dia hanya punya satu kesempatan untuk menggunakannya. Setelah menggunakannya, itu sama saja dengan menghancurkannya. Oleh karena itu, meskipun dia mempunyai pemikiran seperti itu, dia masih ragu-ragu. Namun, pada akhirnya, dia tetap mengambil keputusan. Dia akan menggunakan Rune Sealing Sword untuk membunuh Lin Long, karena Lin Long merupakan ancaman yang terlalu besar baginya. Dia selalu menjadi orang yang tegas, jadi setelah mengambil keputusan, dia segera mengeluarkan Rune Sealing Sword. Melihat karakter, Ungu, yang sangat mencolok pada pedang di tangan Hua Houtian, Namong Yi, yang menyadari sesuatu, segera bergegas ke depan dan memblokir di depan Lin Long. Adik Yi, apa yang kamu lakukan? Hua Houtian bertanya dengan ekspresi cemberut. Sebelumnya, ketika dia melihat bahwa Namong Yi tidak menghentikannya, Hua Houtian diam-diam merasa senang. Dia tidak menyangka Namong Yi akan melakukan ini lagi. Saudara senior Hua Houtian, bagaimanapun juga kita adalah murid dari sekte yang sama, kata Namong Yi dengan agak cemas. Adegan pedang penyegel Rune yang membunuh roh jahat itu masih segar dalam ingatannya. Jika dia tidak menghentikannya, Lin Long pasti akan terpotong menjadi dua. Perasaannya sama bertentangannya dengan saat dia menyelamatkan Lin Long. Dia tidak tahu harus berbuat apa, tapi ketika Lin Long diancam, dia akhirnya berdiri. Bahkan dia tidak tahu bagaimana menjelaskan tindakan seperti itu. Ekspresi Hua Houtian menjadi gelap. Dia berkata dengan dingin, Saudari junior Yi, mungkinkah kamu benar-benar ingin bermusuhan denganku karena Lin Long ini? Jika memang begitu, maka aku hanya bisa mengecewakanmu. Dia tahu bahwa perkataan Namong Yi hanyalah alasan. Melihat pikiran Hua Houtian, ekspresi Namong Yi sedikit berubah. Dia buru-buru berkata, kakak senior Hua Houtian, pedang penyegel rune ini adalah harta karun sekolah. Jika kamu menggunakannya untuk berurusan dengan sesama murid, tidak hanya akan menyianyiakan harta karun, itu juga tidak diizinkan oleh sekolah. Mendengar kata-kata Namong Yi, Hua Houtian tidak bisa menahan tawa sebanyak tiga kali. Setelah tertawa, ekspresinya menjadi semakin tidak sedap dipandang. Sepertinya aku salah menilai adik perempuan Yi. Kakak perempuan Yi, untuk orang ini, kamu bahkan bisa mengatakan apa saja. Begitu dia selesai berbicara, rune silingsuot di tangannya benar-benar mulai berkedip dengan cahaya. Pada saat yang sama, tanda emas yang tak terhitung jumlahnya mulai muncul di udara di sekitarnya. Jelas sekali, bahkan jika Namong Yi dengan tegas berdiri di depan Linlong, dia sudah memutuskan untuk membunuh Linlong. Melihat pemandangan ini, ekspresi Namong Yi langsung berubah drastis. Dia mengerti bahwa dia tidak bisa lagi menghentikan Hua Houtian. 215. Adik Yi, aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Jika kamu terus keras kepala, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Pada akhirnya, Hua Houtian masih sedikit enggan. Oleh karena itu, dia tidak segera mengayunkan pedang penyegel rahasianya ke arah Namong Yi. Namun, ekspresi Namong Yi masih dipenuhi tekat saat dia membalasnya. Sangat baik, setelah melontarkan dua kata itu, mata Hua Houtian tidak lagi menunjukkan rasa kasihan. Sebaliknya, itu digantikan oleh niat membunuh yang tak ada habisnya. Kakak senior Yi, energi pedang penyegel rahasia terlalu kuat. Kamu tidak akan mampu menahannya. Biarkan aku yang melakukannya, kata Linlong dengan tenang pada saat itu. Segera setelah itu, dia mengulurkan tangan untuk meraih pinggang Namong Yi dan menariknya kembali. Perhatian Namong Yi awalnya terfokus pada Hua Houtian. Dia bersiap untuk memblokir serangan keras Hua Houtian. Dia tidak menyangka Linlong tiba-tiba menggendongnya. Secara logika, dia seharusnya mendorong Linlong menjauh. Namun, pada saat itu, dia tidak tahu harus berbuat apa dan membiarkan Linlong menggendongnya. Seolah-olah dia adalah wanita dan anak-anak yang tidak berdaya. Hua Houtian gemetar karena marah saat melihat ini. Dia tidak menyangka Linlong berani melakukan hal seperti itu pada Namong Yi di depannya pada saat yang genting. Apa yang tidak dia duga dan yang paling menyebalkan adalah Namong Yi tidak menunjukkan tanda-tanda perlawanan. Pada saat itu, Hua Houtian merasa seolah-olah menderita sejuta luka. Berengsek, dia meraung di dalam hatinya. Sekarang, tidak ada yang bisa menghentikannya membunuh Linlong. Dia ingin mencabik-cabik Linlong untuk melampiaskan kebencian di hatinya. Linlong, hari ini adalah hari kematianmu. Dengan raungan yang keras, dia mengangkat pedang penyegel rune di tangannya tinggi-tinggi ke udara. Pada saat itu, kekuatan runik si Ling Suot membuatnya merasa sedikit lebih nyaman. Dia tahu bahwa bahkan tuannya, Xing Bai, tidak akan mampu menahan kekuatan pedang, apalagi Linlong belaka. Pada saat ini, Linlong tiba-tiba mengeluarkan pedang berkarat yang baru saja dia peroleh. Hua Houtian ingin segera mengacungkan pedang penyegel rune di tangannya. Namun, ketika dia melihat pedang berkarat itu, dia tidak bisa menahan tawa. Hahaha, Linlong, apakah kamu sudah kehabisan akal? Kamu bahkan harus mengeluarkan pedang patah ini. Kamu salah. Ini bukan pedang yang jelek, kata Linlong dengan tenang. Jika itu bukan pedang yang jelek, lalu apa itu? Hua Houtian mencibir. Karena kemenangan ada dalam genggamannya, dia tidak keberatan membiarkan Linlong hidup lebih lama. Itu adalah pedang ilahi matahari ungu. Linlong tiba-tiba berkata dengan sungguh-sungguh. Pedang ilahi matahari ungu, apakah kamu bercanda? Jika ini adalah pedang ilahi matahari ungu, aku akan memakan pedang di tanganku. Hua Houtian tidak bisa menahan tawa. Menurut pendapatnya, sebagai orang pertama di peringkat surga dan calon master sekte dari sekte Ziyang, jika dia bahkan tidak bisa memastikan apakah pedang ini adalah pedang ilahi matahari ungu, maka dia mungkin akan bunuh diri. Di belakang Linlong, Namong Yi juga tercengang. Dia tidak setuju dengan perkataan Linlong, karena pedang di tangan Linlong tidak memiliki yang kimurni sama sekali. Terlebih lagi, jika itu benar-benar pedang ilahi Faletsun, mengapa tampilannya seperti ini? Dia percaya bahwa meskipun pedang ini dilempar ke kota Suanyang, tidak akan banyak orang yang akan mengambilnya. Paling-paling, akan ada orang yang akan mengambilnya kembali dan memperbaikinya kembali. Mereka tidak akan memperlakukannya seperti harta karun seperti Linlong. Aku khawatir kamu tidak akan bisa tertawa untuk sementara waktu. Senyuman aneh tiba-tiba muncul di wajah Linlong. Kemudian, dia tiba-tiba melambaikan tangannya dan menyuntikkan energinya yang dalam ke pedang berkarat itu. Tidak hanya energinya yang dalam, dia bahkan menyuntikkan esensi darah matahari darah yang telah dia rampas dari blood flame orb ke dalam pedang. Karena pedang ilahi matahari ungu telah kehilangan terlalu banyak vitalitasnya, jiwa pedang di dalamnya telah tertidur lelap. Jika dia tidak melakukan ini, dia tidak akan dapat mengaktifkan energinya. Sebagai item yang ekstrim, esensi darah matahari darah secara alami dapat memungkinkan pedang ilahi matahari ungu memulihkan sedikit vitalitasnya. Dapat dikatakan bahwa jika bukan karena esensi darah matahari darah, pedang ilahi matahari ungu tidak lebih dari sepotong besi tua di tangan Linlong. Sebelumnya, ketika Linlong bertarung dengan roh jahat aneh untuk pertama kalinya, yang kimurni yang dia rasakan tidak hanya dipancarkan oleh cincin yang murni, tetapi juga oleh pedang ilahi matahari ungu. Selain itu, yang kimurni yang dipancarkan oleh pedang ilahi matahari ungu jelas jauh lebih tebal daripada cincin yang murni. Namun, karena lingkungan pada saat itu, dan fakta bahwa pedang ilahi matahari ungu jelas-jelas sedang ditekan oleh roh jahat yang aneh, dia tidak dapat merasakannya sejenak. Hanya ketika roh jahat aneh itu mati dan pedang ilahi Valetsun terlepas dari kekangannya barulah dia merasa bahwa pedang ilahi Valetsun sungguh luar biasa. Itu juga karena dia tidak merebut cincin yang murni. Kalau tidak, dengan kemampuan Hua Houtian, bagaimana mungkin dia bisa merebutnya darinya? Namun, pada awalnya, dia tidak berani memastikan bahwa ini adalah pedang ilahi matahari ungu. Hanya ketika Hua Houtian sekali lagi mengeluarkan runesel sword dan resonansi unik datang darinya, dia berani memastikan bahwa ini adalah Valetsun Divine Sword. Setelah merenung sejenak, dia secara alami memahami situasi pedang ilahi matahari ungu saat ini. Setelah esensi darah matahari-darah disuntikkan ke dalam pedang ilahi matahari ungu, esensi itu langsung terserap hingga bersih seperti sungai yang mengalir ke laut. Pada saat ini, Linlong tidak lagi ragu, karena jika bukan karena pedang ilahi matahari ungu, mustahil pedang itu menyerap esensi darah matahari-darah dengan begitu bersih. Namun, ini juga mencerminkan betapa seriusnya kerusakan yang terjadi pada pedang ilahi Valetsun. Tanpa berpikir panjang, Linlong tahu bahwa alasan mengapa pedang ilahi matahari ungu sangat habis ada hubungannya dengan pagoda penekan iblis. Esensi yang murni di pagoda penekan setan sebenarnya berasal dari pedang ilahi matahari ungu. Dalam beberapa ratus tahun terakhir, energi yang murni di tubuhnya terus-menerus diserap oleh roh jahat. Lumayan juga bisa bertahan sampai sekarang. Namun, pedang ilahi matahari ungu seharusnya berada di tingkat pertama untuk menekan jiwa para iblis, namun sekarang pedang itu berada di tangan roh jahat. Dia hanya bisa mengetahui alasannya sendiri. Melihat pedang di tangan Linlong masih tidak bereaksi apapun setelah Linlong menyuntikkan ki yang dalam, Hua Houtian tidak bisa menahan cibiran, Linlong, kamu pasti sudah gila memikirkan tentang pedang ilahi matahari ungu. Ini jelas hanya sepotong memo. Logam. Apakah begitu? Sambil tersenyum ringan, Linlong sekali lagi mengayunkan pedang di tangannya. Setelah ayunan ini, pedang ilahi matahari ungu benar-benar mengeluarkan gelombang oman naga. Meski suaranya pelan, sepertinya datang dari kehampaan yang tak ada habisnya. Aura kuat semacam itu menyebabkan ekspresi Hua Houtian berubah. Khawatir tentang sesuatu, dia segera menebas pedang penyegel rahasia di tangannya. Pedang tajam itu sekali lagi berubah menjadi pelangi panjang dan menebas ke arah Linlong. Hati-hati, kekuatan pedang penyegel rahasia itu tampaknya mampu menembus langit dan bumi, menyebabkan Nangong Yi, yang berada di belakang Linlong, tanpa sadar berteriak. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, pedang ilahi Faletsun di tangan Linlong berubah sekali lagi. Tanda emas yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuhnya, dan segera setelah itu, energi yang murni di udara melonjak menuju tubuhnya seperti air pasang. Pada saat itu, pedang ilahi Faletsun yang awalnya berkarat segera mengalami perubahan. Karat di tubuhnya menghilang tanpa bekas, dan yang menggantikannya adalah cahaya yang sangat kuat seperti matahari di langit. Melihat perubahan pada pedang ilahi matahari ungu, wajah Huaotian dan Nangong Yi bersinar dengan keterkejutan yang tiada taraf. Pada saat ini, mereka tidak lagi meragukan kata-kata Linlong, karena jika bukan karena pedang ilahi matahari ungu, mustahil pedang itu menyerap begitu banyak energi yang murni dari kehampaan. Ketika Faletsun Divine Sword mengalami perubahan seperti itu, pelangi panjang yang dibentuk oleh Runic Sealing Sword telah tiba di depan Linlong, dan dengan sangat cepat menghantam Faletsun Divine Sword yang sedikit diangkat oleh Linlong. Persis seperti itu, kedua gelombang energi itu bertabrakan. Segera setelah itu, cahaya menyilaukan segera meledak. Itu adalah energi yang murni pada pedang ilahi matahari ungu. Cahaya yang dipancarkannya langsung menelan pelangi panjang yang dibentuk oleh Runic Sealing Sword. Cahaya yang menyilaukan menghilang dalam sekejap. Dengan suara, Pu, Hua Houtian langsung dikirim terbang lebih dari belasan kaki jauhnya. Adapun Runic Sealing Sword di tangannya, itu sebenarnya hancur berkeping-keping yang perlahan melayang turun dari kehampaan. Celepuk Setelah menabrak tanah yang keras, Hua Houtian berdiri sambil memegangi dadanya. Ada darah di sudut mulutnya saat dia melihat Linlong dengan tidak percaya. Dia tidak pernah mengira bahwa pedang panjang berkarat itu sebenarnya adalah pedang ilahi matahari ungu. Jika dia mengetahuinya lebih awal, dia pasti tidak akan merebut cincin yang murni. Namun, tidak ada gunanya menyesal. Dia telah dikalahkan secara paksa oleh pedang ilahi Falet Sun. Linlong, bagaimana kamu mengetahui bahwa ini adalah pedang ilahi matahari ungu? Hua Houtian berkata dengan enggan. Di belakang Linlong, Namong Yi juga memandang Linlong dengan rasa ingin tahu. Dia juga tidak mengerti. Karena aku lebih kuat darimu. Linlong tersenyum tipis. Mustahil. Bagaimana Hua Houtian bisa mempercayai penjelasan Linlong? Namun, dia belum sempat mengetahui jawaban sebenarnya. Dia baru saja berdiri ketika dia langsung jatuh dengan kepala terlebih dahulu ke tanah. Linlong bahkan tidak perlu pergi untuk melihat bahwa Hua Houtian sudah tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Sungguh sebuah keajaiban bahwa dia masih bisa berdiri dan berbicara setelah menerima serangan sekuat itu dari pedang ilahi Falet Sun. Pada saat ini, Namong Yi tiba-tiba berlari dan diam-diam berdiri di samping Hua Houtian. Dia berkata padanya, Kakak senior Houtian, aku. Aku minta maaf. Meskipun Namong Yi selalu memiliki penampilan sedingin es, pada saat ini, sifat aslinya terungkap sepenuhnya di depan Linlong. Huh, kenapa semua gadis yang kulihat setelah kelahiranku begitu baik? Linlong hanya bisa menggelengkan kepalanya sedikit. Setelah diam-diam melihat ke arah Namong Yi beberapa saat, dia berjalan ke depan dan berkata kepadanya, Kakak senior Yi, ayo pergi. Semua orang masih menunggumu. Saat dia berbicara, dia membungkuk dan mengambil cincin yang murni dari tubuh Hua Houtian. 216. Namong Yi benar-benar tidak tahu bagaimana menghadapi Linlong. Dari sudut pandangnya, dia harus memandang Linlong sebagai musuh. Bagaimanapun, Linlong memperlakukannya seperti itu. Selain itu, Linlong jelas-jelas adalah orang yang membunuh Yang Ki. Tak hanya itu, Hua Houtian juga sempat tewas di tangannya. Meskipun itu bisa dimaafkan, tapi... Namun, jika dia benar-benar ingin memandang Linlong sebagai musuh, maka dia seharusnya tidak berdiri di depan Linlong. Untuk sesaat, hatinya kacau. Seolah-olah talirami yang tak terhitung jumlahnya terjerat menjadi satu, dan dia tidak dapat memahaminya sama sekali. Kenapa, kakak senior Yi, ada yang ingin kamu katakan? Linlong tersenyum. Linlong, aku hanya ingin bertanya padamu, apakah Yang Ki mati di tanganmu? Kata Namong Yi dengan dingin. Ya, tapi semuanya bermula karena dia ingin mencuri sesuatu dariku, tapi pada akhirnya dia tidak berhasil. Linlong berkata dengan acuh tak acuh. Jika orang di depannya bukan Namong Yi, dan Namong Yi tidak berdiri di depannya berkali-kali, dia tidak akan memberikan penjelasan seperti itu padanya. Apakah begitu? Nada suara Namong Yi sedikit lembut. Tentu saja. Mengapa aku, Linlong, berbohong padamu? Kata Linlong. Baiklah, sekarang bukan waktunya mengkhawatirkan hal ini. Pergi dan temukan semuanya. Mengenai apa yang terjadi di sini, kamu bisa mengatakan apapun yang kamu mau. Aku tidak peduli. Saat dia berbicara, Linlong tiba-tiba meraih tangan Namong Yi. Namong Yi langsung panik. Dia tidak tahu apa yang Linlong coba lakukan. Dia tanpa sadar ingin menarik kembali tangannya, tapi Linlong memegangnya rat-rat. Sudut mulut Linlong sedikit melengkung, dan dia meletakkan cincin yang murni di tangan Namong Yi. Dengan pedang surgawi Faletsun, cincin yang murni tidak berguna baginya, jadi sebaiknya dia memberikannya kepada Namong Yi. Melihat tindakan Linlong, tubuh Namong Yi jelas menegang, lalu dia membiarkan Linlong memasangkan cincin di jarinya. Pada saat yang sama, perasaan yang tak terlukiskan muncul di hatinya. Setelah memakai cincin itu, Linlong mau tidak mau berkata, cincin ini benar-benar terlihat bagus di tanganmu. Linlong tidak berusaha membuat Namong Yi bahagia, tapi Namong Yi benar-benar memakainya. Jari-jarinya ramping dan seperti batu giyok. Secara alami, mereka terlihat sangat bagus jika dipasangkan dengan cincin yang murni yang indah. Meskipun kata-kata Linlong adalah pujian, wajah kecil Namong Yi tampak tegang. Dia menggigit bibirnya dan tidak mengucapkan sepatah katapun. Baiklah, ayo kembali. Dengan itu, Linlong tiba-tiba berbalik dan melangkah maju. Saat ini, Namong Yi akhirnya berteriak. Kamu, mau kemana? Masih ada yang harus kulakukan. Pada saat suara Linlong terdengar, sosoknya sudah menghilang ke dalam kabut di depan. Tanpa disadari, kabut dirawa kembali menebal. Namong Yi tampak agak ragu-ragu. Dia mengambil satu langkah ke depan, tetapi pada akhirnya, dia menarik kembali langkahnya dan melihat kabut di depannya. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, dia berbalik dan berjalan kembali ke arah dia datang. Langkahnya tegas dan kuat. Apa yang ingin dilakukan Linlong adalah secara alami memasuki tingkat ketiga untuk mencari api spiritual. Meskipun semakin jauh dia turun, akan semakin berbahaya. Namun, karena dia sudah sampai sejauh ini, tidak ada alasan untuk kembali. Linlong segera tiba di pintu masuk lantai tiga. Tanda di pintu masuk berkedip dari waktu ke waktu. Setelah melihat sekilas, Linlong masuk tanpa ragu-ragu. Di gerbang aula penegakan hukum, Singbai dan yang lainnya tampak bersemangat dan sedikit gugup pada saat yang bersamaan. Mereka semua memandang ke arah penatua disiplin, menunggu jawaban terakhirnya. Setelah beberapa lama, penatua penegakan hukum, yang awalnya bermeditasi dengan mata tertutup, akhirnya membuka matanya dan berkata dengan pasti, setelah dengan hati-hati membandingkan maksud pedang dari pedang Dewa Matahari Ungu yang pernah ditinggalkan oleh Master Sekte, aku bisa dipastikan bahwa niat pedang kuat yang muncul dari pagoda tadi dipancarkan dari pedang Dewa Matahari Ungu. Mendengar ini, semua orang menjadi bersemangat. Jika bukan karena status mereka sendiri, mereka pasti akan berteriak dan berteriak di aula disiplin. Karena ada maksud pedang ini, pedang Dewa Matahari Ungu pasti masih ada di pagoda penyegel iblis. Sudah berapa tahun berlalu, awalnya aku mengira pedang Dewa Matahari Ungu telah menghilang. Siapa sangka pedang itu masih ada di pagoda? Langit benar-benar memberkati Sekte Ziyang. Pada saat itu, semua orang hanya bisa menghela nafas. Sebagai harta karun Sekte Ziyang, tentu saja merupakan berita bagus bahwa pedang Dewa Matahari Ungu masih ada di dunia. Aku hanya berharap pedang Dewa Matahari Ungu itu jatuh ke tangan murid-murid kita, kata tetua pemberi budidaya. Kultivasi memberi penatua, apa yang kamu katakan? Bukankah pedang Dewa Matahari Ungu adalah sesuatu yang hanya bisa dikendalikan oleh para murid dari Sekte Ziyang? Seseorang tidak bisa tidak bertanya. Namun, penatua disiplin menggelengkan kepalanya, itu tidak pasti, karena bahkan roh jahat pun dapat mengendalikan pedang Dewa Matahari Ungu. Jika itu benar-benar dikendalikan oleh roh jahat, lalu bagaimana? Mendengar ini, yang lain langsung menjadi gugup. Namun, Sing Bai tersenyum, semuanya, jangan khawatir. Tidak mudah bagi roh jahat untuk mengendalikan pedang Dewa Matahari Ungu. Bagaimanapun, pedang Dewa Matahari Ungu adalah objek yang Sangat mungkin bahwa salah satu dari kita murid Sekte memperoleh pedang Dewa Matahari Ungu dan secara tidak sengaja mengendalikannya, itulah sebabnya niat pedang yang begitu kuat muncul. Itu bagus. Itu benar-benar membuatku ketakutan. Karena murid kitalah yang memperoleh pedang Dewa Matahari Ungu, energi roh jahat di dalamnya pasti sudah habis. Setelah spekulasi ini, wajah semua orang menunjukkan senyuman. Setelah kilatan cahaya putih, Lin Long menemukan dirinya berada di lingkungan yang sangat aneh. Lingkungan seperti ini mau tidak mau membuatnya sedikit terkejut. Ini karena tempat ini tidak segelap dan bau seperti gua-gua sebelumnya. Sebaliknya, yang ada adalah pegunungan hijau dan perairan jernih. Pemandangan itu begitu indah sehingga Lin Long merasa seolah-olah telah tiba di surga. Satu-satunya perbedaan dari dunia luar adalah apa yang tergantung di langit bukanlah matahari, tapi semacam tubuh energi yang murni yang sangat kuat. Apa yang sedang terjadi? Apakah ini benar-benar tempat di bawah pagoda, tempat iblis ditindas? Atau mungkinkah pintu masuk tadi telah memindahkannya ke dunia lain yang tidak dikenal? Lin Long tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam di dalam hatinya. Dia sudah mengalami kelahiran kembali, jadi tidak aneh jika hal seperti ini benar-benar terjadi. Memikirkan sesuatu, Lin Long buru-buru mengedarkan energi dalam di tubuhnya. Apa yang menyebabkan ekspresinya berubah adalah energinya yang dalam benar-benar menghilang entah kemana. Setelah ekspresinya berubah, dia sekali lagi membacakan catatan dan Tian dalam hati. Namun, dan Tian rekod yang mampu menembus ribuan kesulitan juga tidak berguna. Tidak ada jejak energi yang sangat besar di tubuhnya sama sekali. Karena energinya yang dalam telah menghilang tanpa jejak, hal-hal seperti pedang ilahi matahari ungu yang ada padanya sama sekali tidak berguna. Dia bahkan tidak bisa memanggil monyet roh yang telah ditempatkan di Runic Space Ring. Akhirnya, yang lebih mengejutkannya adalah bahwa kehendak ilahi awalnya yang kuat juga telah menghilang secara misterius. Tempat macam apa ini? Apakah dia menjadi orang biasa setelah datang ke sini? Lin Long, yang memiliki ekspresi sangat jelek, mempertahankan secerca harapan terakhirnya. Dia diam-diam melafalkan teknik tubuh di dalam hatinya dan menghela nafas lega karena teknik tubuh masih efektif. Namun, kemampuan teknik tubuh hanya tercermin pada tubuh. Jika dia benar-benar bertemu dengan pembangkit tenaga listrik, itu akan sangat berbahaya. Itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Yang paling penting sekarang adalah mencari tahu dulu tempat seperti apa ini. Dengan pemikiran ini, Lin Long mulai dengan serius mengukur tempat di mana dia berada. Tempat ini dikelilingi pegunungan di semua sisinya, seolah-olah merupakan desa kecil yang dikelilingi pegunungan. Namun, Lin Long dengan cepat menyadari sesuatu. Selain berbagai pepohonan hijau dan ilalang, tidak ada kehidupan lain yang seperti binatang. Ada sungai di bawahnya, tapi dia tidak tahu apakah ada makhluk hidup di dalamnya. Dengan pemikiran ini, Lin Long segera berjalan turun dari gunung menuju sungai di bawah. Segera, matanya berbinar karena dia menemukan ada jalan yang sangat jelas di samping sungai kecil. Dengan kata lain, pasti ada sesuatu yang hidup di sini, tapi dia tidak tahu apakah itu manusia atau binatang. Lin Long meraih falet Sun Divine Sword di tangannya dan menggunakannya untuk menebang pohon dan rumput liar di depannya. Setelah pedang ilahi matahari ungu kehilangan cahayanya, pedang itu tetap tidak terlihat jauh berbeda dari pedang panjang biasa. Satu-satunya perbedaan adalah karat dari sebelumnya sudah hilang. Nah, ada satu hal lagi, dan itu sangat tajam. Setelah menghabiskan banyak waktu, Lin Long akhirnya sampai di tepi sungai. Meskipun dia tidak tahu berapa kali dia mengayunkan pedang ilahi matahari ungu sepanjang perjalanan, karena tubuhnya yang kuat, Lin Long tidak merasa lelah sama sekali. Namun, perutnya keroncongan. Lin Long mau tidak mau merasa sedikit tertekan. Sebelumnya, karena dia dapat menggunakan teknik kultivasi untuk menyerap esensi langit dan bumi untuk memulihkan kekuatan fisiknya, pada dasarnya dia tidak merasa lapar. Namun, sekarang berbeda. Begitu teknik budidaya kehilangan efeknya, rasa lapar segera datang. Apalagi karena dia mengolah teknik tubuh, konsumsi energinya lebih besar, sehingga rasa laparnya semakin terlihat. Untungnya, masih ada jatah kering yang disimpan di runik spatial ring, yang bisa digunakan untuk mengurangi rasa laparnya. Namun, ransum keringnya tidak banyak. Jika dia tidak bisa meninggalkan tempat ini, dia harus mencari cara untuk mencari makanan. Dengan pemikiran ini, Lin Long pertama-tama mengambil jatah kering untuk mengurangi rasa laparnya, lalu dengan cermat memeriksa sungai di depannya. Meskipun dia telah kehilangan define telekinesisnya, penglihatannya masih sangat bagus karena dia mengembangkan teknik tubuh. Dia pada dasarnya bisa melihat dasar sungai. Namun, selain bebatuan dan lumut, dia tidak dapat melihat makhluk hidup sama sekali. Jika dia tidak dapat menemukan makhluk hidup apapun, dia hanya dapat menemukan beberapa tanaman untuk mengurangi rasa laparnya. Lin Long berpikir dalam hati. Sepanjang jalan, dia menemukan beberapa makanan yang dapat dimakan, tetapi dibandingkan dengan daging, secara alami makanan tersebut tidak memiliki banyak energi. Namun, jika dia benar-benar tidak dapat menemukan apapun, dia hanya dapat melakukannya. Setelah memetik beberapa akar tanaman dan buah-buahan dan memasukkannya ke dalam runik spatial ring, Lin Long mulai berjalan di sepanjang jalan kecil menuju lembah. Lembah itu kelihatannya tidak terlalu luas, karena penuh dengan pepohonan dan ilalang. Selain itu, ada berbagai macam batu aneh yang tersebar di mana-mana. 217 Saat dia berjalan, sebuah benda hitam tiba-tiba melesat ke arah wajah Lin Long dengan suara mendesing. Lin Long terkejut dan buru-buru mengambil Valet Sun Divine Sword di tangannya untuk menyapunya. Namun, benda itu justru miring dan menghindari pedang Lin Long. Saat dia sedang sibuk, Lin Long memiringkan pedang di tangannya dan mengayunkannya ke arah benda itu sekali lagi. Meskipun objek ini cepat, bagaimana bisa lebih cepat dari Lin Long yang memiliki teknik tubuh? Dengan suara, sua, pedang ilahi matahari ungu langsung membelah benda itu menjadi dua. Dalam sekejap, aliran darah mengalir ke kedua sisi. Meski kaget, Lin Long mau tidak mau merasa sedikit senang saat melihat benda itu jatuh ke tanah. Ini karena benda yang dia belah menjadi dua jelas-jelas adalah tikus seukuran kepalan tangan. Jelas sekali, ada makhluk hidup di tempat ini. Namun tikus ini jelas berbeda dengan tikus yang pernah dilihatnya sebelumnya. Pertama-tama, bulu di tubuhnya sangat keras, terutama ekornya yang berbentuk seperti cambuk besi kecil. Jika bukan karena pedang ilahi matahari ungu di tangannya, dia tidak akan mampu membelahnya menjadi dua dengan mudah. Kedua, kecepatannya beberapa kali lebih cepat dari tikus yang pernah dilihat Lin Long sebelumnya. Jika bukan karena reaksinya yang cepat, dia pasti sudah digigit tikus ini sekarang. Saat Lin Long hendak berjalan mendekat untuk melihat tikus itu lebih dekat, selusin tikus tiba-tiba muncul di sampingnya dengan suara berdesis. Semua tikus ini menatapnya dengan mata merah. Jelas sekali tindakannya membunuh tikus tadi telah membuat marah mereka. Setelah menatap Lin Long beberapa saat, tikus-tikus ini benar-benar menyerang Lin Long secara terpadu. Semuanya membuka mulut, yang membuat Lin Long merasa agak jijik, dan menggigit Lin Long. Gigi di mulutnya yang terbuka sangat tajam, dan Lin Long tidak berani meremehkannya. Dia segera melambaikan pedang ilahi Falet Sun di tangannya. Setelah beberapa saat, dia membunuh semua tikus tersebut. Pada akhirnya, ia masih sedikit mengernyit karena lengannya tidak sengaja digigit tikus, dan area gigitannya dengan cepat menjadi merah dan bengkak. Tak hanya itu, ia juga merasa pusing. Saat itu, dia tidak berani gegabuh dan segera mengeluarkan pil penawar racun dan menelannya. Pil penawar racun ini dapat menyembuhkan seratus racun, jadi racun seekor tikus secara alami bukanlah apa-apa. Segera, dia merasakan tubuhnya kembali normal. Meski begitu, jantungnya masih sedikit berdebar. Jika bukan karena pil penawar racun yang telah dia siapkan, dia mungkin telah jatuh ke dalam perangkap tikus. Setelah diperiksa dengan cermat, Lin Long memastikan bahwa daging tikus tersebut tidak beracun. Dia membawanya ke tepi sungai, menguliti dan mencucinya sebelum memanggangnya. Setelah menyebukkan diri beberapa saat, akhirnya ia mencicipi harumnya daging tikus. Daging tikusnya sangat lesat. Bahkan Lin Long, yang telah mencicipi makanan lesat yang tak terhitung jumlahnya sebagai kaisar Wu, tidak bisa tidak memujinya. Setelah makan sampai kenyang, Lin Long memasukkan sisa daging tikus ke dalam cincin spasial rahasianya sebelum melanjutkan perjalanannya. Karena begitu banyak tikus yang bisa muncul sekaligus, pasti jumlahnya lebih dari selusin. Namun, setelah itu, Lin Long tidak bertemu tikus seperti itu lagi. Dia tidak tahu apakah itu karena dia menakuti mereka atau karena hal lain. Setelah berjalan selama beberapa waktu lagi, alis Lin Long tiba-tiba bergerak-gerak. Dia sepertinya merasakan semacam bahaya dan segera membalikkan tubuhnya ke samping. Saat dia membalikkan tubuhnya ke samping, sebuah anak panah ditembakkan dengan keras dari depan dengan suara, suosh, dan kemudian langsung dipaku ke pohon besar di belakangnya. Sebelum dia bisa melihat ke arah mana anak panah itu ditembakkan, anak panah lain datang ke arahnya. Namun kali ini, anak panah tersebut langsung dibelah dua oleh Lin Long yang sudah bersiap. Dia menggunakan penglihatannya untuk melihat ke arah mana anak panah itu ditembakkan dan melihat sosok pendek berkedip di hutan di depannya. Lin Long mengerutkan alisnya dan segera mengikutinya. Lin Long dapat melihat bahwa pihak lain adalah seorang anak-anak. Namun, kecepatan anak itu tidak lambat. Ditambah dengan keakrabannya dengan medan, tidak butuh waktu lama baginya untuk melepaskan Lin Long. Namun, Lin Long tidak khawatir dia tidak akan bisa menemukan pihak lain, karena sebagai pemburu, kemampuan melacaknya tidak lemah. Setelah berusaha keras, Lin Long akhirnya menemukan jejak yang ditinggalkan oleh pihak lain dan perlahan mencari ke arah yang dituju pihak lain. Menurut Lin Long, pihak lain seharusnya melambat setelah melepaskannya. Namun, dia tidak menyangka kecepatan pihak lain masih sangat cepat dari awal hingga akhir. Apalagi dari jejak kaburnya pihak lain, dia terlihat panik. Namun, ketika dia mengira pihak lain adalah anak-anak, Lin Long merasa lega. Namun, mengapa pihak lain menyerangnya tanpa menyapanya? Lin Long tidak bisa memahaminya. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia datang ke tempat yang agak aneh ini. Tidak mungkin dia menyinggung orang-orang di sini bahkan sebelum dia melihat mereka. Setelah mengikuti pihak lain selama seperempat jam, kecepatan pihak lain jelas melambat. Saat ini, mata Lin Long semakin berbinar karena terlihat jelas jejak aktivitas manusia di sekitarnya. Dengan kata lain, seharusnya ada banyak orang di sini. Lambat laun, Lin Long melihat sosok pihak lain. Itu memang seorang anak laki-laki remaja. Dia bertelanjang dada dan mengenakan celana pendek yang terbuat dari kulit binatang. Kulit binatang itu terlihat sangat familiar. Setelah melihat lebih dekat, Lin Long langsung tahu bahwa celana pendek yang dikenakannya jelas terbuat dari bulu tikus itu. Mungkinkah ini satu-satunya jenis binatang buas di sini? Lin Long mau tidak mau memikirkan kemungkinan seperti itu. Saat dia sedang memikirkannya, dia tiba-tiba mendengar banyak orang berbicara di depannya. Lin Long tidak berani mengikuti lebih jauh. Lagi pula, tanpa perlindungan kehendak ilahi yang kuat, dia akan mendapat masalah jika dia secara tidak sengaja jatuh ke dalam pengepungan pihak lain. Setelah memutar matanya, dia memanjat ke bawah pohon besar di sampingnya. Setelah melihat ke bawah dari atas, dia menemukan bahwa anak laki-laki itu telah berkumpul dengan lima atau enam pria kekar. Laki-laki kekar ini berpakaian tidak berbeda dengan anak kecil itu. Mereka tampak sangat galak, ada yang memegang pisau, ada pula yang memegang busur dan anak panah. Meskipun Lin Long mengembangkan teknik tubuh, dia tidak dapat menjamin bahwa dia tidak akan terluka saat berhadapan dengan orang-orang ini. Oleh karena itu, dia langsung menyerah pada gagasan untuk menunjukkan dirinya. Anak kecil itu segera mengatakan sesuatu kepada pria kekar tersebut. Karena jaraknya yang jauh, Lin Long tidak dapat mendengar dengan jelas sama sekali. Setelah mengatakan itu, pria kekar itu dengan hati-hati melihat ke arah Lin Long sebelum pergi bersama anak kecil itu. Meski begitu, mereka secara khusus meninggalkan dua orang untuk menjaga bagian belakang, selalu memperhatikan pergerakan di belakang mereka. Setelah memastikan orang-orang ini tidak menemukannya bersembunyi di pohon, Lin Long segera mengikuti mereka setelah mereka berjalan agak jauh. Tentu saja lebih mudah untuk mengikuti pihak lain karena mereka memiliki lebih banyak orang. Satu jam kemudian, Lin Long mengikuti orang-orang ini ke tempat tinggal mereka. Itu berada di kaki gunung yang tinggi. Sekilas, setidaknya ada belasan rumah yang terbuat dari batu. Rumah-rumah ini dikelilingi oleh tembok batu. Tampaknya ini adalah sebuah desa kecil. Orang-orang kekar ini segera membawa anak kecil itu ke dalam desa, lalu meninggalkan tiga orang dan dua orang yang semula berjaga di luar. Sebanyak lima orang berjaga di luar tembok. Orang-orang yang menjaga di luar sangat berhati-hati. Beberapa orang secara khusus melihat ke arah datangnya Lin Long, sementara yang lain selalu memegang senjatanya. Sepertinya mereka akan segera bertarung sampai mati jika melihat Lin Long. Mengapa orang-orang ini begitu waspada? Lin Long benar-benar tidak mengerti. Lin Long awalnya ingin menyelinap ke desa kecil sekarang, tetapi melihat langit berangsur-angsur menjadi gelap, dia untuk sementara menyerah pada ide ini. Dia akan menunggu sampai langit benar-benar gelap karena akan lebih mudah untuk menyelinap ke desa kecil itu. Meski tidak ada matahari di tempat ini, sepertinya ada siang dan malam. Ini karena setelah Lin Long menunggu beberapa saat, langit menjadi gelap gulita. Setelah langit menjadi gelap, Lin Long menemukan kesempatan untuk menyelinap ke desa kecil. Menurut pengamatannya sebelumnya, pastinya tidak lebih dari 100 orang di desa kecil ini. Di antara 100 orang tersebut, 30% adalah laki-laki kekar, sedangkan sisanya adalah perempuan, anak-anak, dan orang tua. Meskipun dia telah kehilangan teknik gerakannya, teknik tubuhnya masih memungkinkan Lin Long dengan mudah menyelinap ke desa kecil ini. Alasan mengapa Lin Long melakukan ini secara alami karena dia ingin mengetahui tempat seperti apa ini. Awalnya, dia ingin bertanya langsung kepada orang-orang ketika dia melihat mereka. Namun, setelah pertemuan yang tidak dapat dijelaskan dengan anak kecil itu, dia secara alami menyerap pada gagasan itu. Setelah berjalan-jalan dengan hati-hati di sekitar desa untuk beberapa saat, Lin Long sampai di luar rumah yang terang-benderang. Melihat ke dalam, dia melihat ada sekitar 30 orang di dalam. Kebanyakan dari mereka adalah pria kuat. Selain beberapa orang lanjut usia, ada juga seorang gadis berusia 19 tahun dan seorang remaja laki-laki. Anak laki-laki ini adalah orang yang menembakkan dua anak panah ke Lin Long hari ini. Pada saat ini, seorang laki tua yang bermartabat bertanya kepada anak kecil itu, Ah Long, apakah kamu mengatakan bahwa kamu bertemu dengan seseorang dari suku lain hari ini? Ya, kakek. Anak kecil itu mengangguk. Tidak ada rasa takut sama sekali di wajahnya. Sebaliknya, dia tampak sangat bersemangat. Seseorang dari suku lain, Ah Long, apa yang dipegang orang itu? Seseorang bertanya. Memegang, saat dia berbicara, anak kecil itu mulai menggambar di tanah. Dia menggambar bentuk pedang. Meski jelek, sekilas bisa dikenali bahwa itu adalah pedang. Setelah dia selesai menggambar, dia menunjuk ke arah pedang dan berkata, itu senjata seperti ini. Senjata seperti ini. Banyak orang di sekitar mengungkapkan ekspresi penasaran. Apakah orang-orang ini belum pernah melihat pedang sebelumnya? Wajah Lin Long tidak bisa menahan kedutan. Senjatanya sangat kuat. Dengan satu tebasan, dia langsung membelah tikus hitam itu menjadi dua. Kata anak kecil itu sambil menirukan tindakan Lin Long yang memotong tikus dengan pedangnya. Artinya kekuatan lengan orang ini sangat kuat, dan senjatanya juga sangat tajam. Seseorang tidak bisa tidak terkejut. Mereka paling memahami tikus hitam. Bahkan orang dengan kekuatan lengan terkuat di sukunya tidak bisa langsung membelah tikus hitam menjadi dua dengan satu tebasan. Sudah menjadi fakta umum bahwa orang-orang dari suku lain itu kuat. Lagipula, kita pernah bertemu orang itu sebelumnya. Bahkan enam pejuang terkuat di suku kita bukanlah tandingannya. Ah Long, apakah orang dari suku lain ini adalah orang sebelumnya? Lelaki tua sebelumnya bertanya. 218. Mendengar perkataan anak kecil itu, yang lain menghela nafas lega. Mengapa ras asing begitu sering muncul sekarang? Dalam beberapa ratus tahun terakhir, hanya satu ras asing yang muncul baru-baru ini, dan ras asing tersebut juga dikejar kembali ke gua awan hitam oleh kami. Mengapa kita bertemu satu sama lain hari ini? Ah Long, apakah kamu yakin tidak berbohong kepada kami? Seseorang tidak bisa tidak melihat ke arah anak kecil itu. Ah Long bersumpah bahwa setiap kata adalah kebenaran. Ah Long bersumpah ke surga dengan tatapan serius. Melihat Ah Long tidak berbohong, orang-orang di sekitarnya jelas menjadi sedikit gugup. Baiklah, karena semakin banyak ras aneh yang muncul, kita harus berhati-hati. Kita tidak bisa membiarkan mereka memanfaatkan situasi ini dan membunuh anggota suku kita serta mencuri harta karun suku kita, mutiara yang bercahaya. Kamu harus melindungi suku itu dengan serius, mengerti. Kata lelaki tua itu dengan tegas kepada orang-orang di sekitarnya. Kakek, jangan khawatir. Aku, An Yu, akan mempertaruhkan nyawaku untuk melindungi suku dan mutiara yang cerah. Kakek, jangan khawatir. Aku, Ah Ke, bersumpah untuk melindungi suku. Lindungi mutiara yang cerah. Aku, Ah Zong, bersumpah untuk melindungi mutiara yang cerah. Lindungi sukunya. Untuk sesaat, orang-orang kuat ini berteriak dengan penuh semangat. Melihat mereka seperti ini, lelaki tua itu mau tidak mau menganggup puas. Ras asing, gua awan hitam, mutiara yang cerah. Lindungi benar-benar bingung ketika mendengar istilah seperti itu. Ini karena pagoda penakluk iblis yang dia tahu sepertinya tidak ada hubungannya dengan hal-hal ini. Mungkinkah dia benar-benar tidak berada di pagoda penakluk iblis? Dia berpikir dalam hati. Lindungi tahu bahwa mustahil untuk menebaknya sendiri, jadi dia berencana untuk menculik seseorang dan akhirnya mendapatkan barang-barang ini dari mereka. Orang yang paling tahu pastilah orang tua itu, jadi Lindung mengarahkan pandangannya pada orang tua yang tampak bermartabat itu. Orang tua ini jelas adalah pemimpin suku ini, dan dia sudah tua. Kekuatannya pada dasarnya adalah yang terlemah di antara mereka yang mengetahui hal-hal ini, jadi dia adalah titik terobosan yang paling cocok. Setelah mengambil keputusan, Lindung segera bersembunyi di luar rumah batu. Kemudian, orang-orang ini pun meninggalkan rumah batu itu satu per satu. Pada akhirnya, hanya lelaki tua berwajah bermartabat yang tersisa di rumah batu itu. Lindung terkejut. Dia tidak menyangka sasarannya adalah lelaki tua ini, dan lelaki tua ini ditinggalkan sendirian di rumah. Jelas sekali bahwa rumah ini milik lelaki tua ini. Jika tidak, hal ini tidak akan terjadi. Lindung secara alami tidak akan melepaskan kesempatan seperti itu, jadi dia segera masuk. Ketika lelaki tua itu melihat Lindung, yang berpakaian sangat aneh, muncul entah dari mana, dia jelas terkejut. Kamu, kamu berasal dari ras yang berbeda. Suaranya bergetar. Semacam itu, Lindung mengangguk. Menurut pemahamannya, orang seperti dia adalah ras yang berbeda dengan mereka, itulah sebabnya dia mengatakan itu. Apa yang kamu inginkan? Setelah kegugupan awal, lelaki tua itu menjadi lebih tenang. Mungkin dia sudah menyadari betapa kuatnya Lindung, jadi dia tidak berani membuat keributan. Ceritakan padaku apa yang kamu ketahui. Apa itu ras alien? Apa itu mutiara brightsun? Di mana gua awan hitam. Linlong berkata dengan dingin. Menurut Linlong, Bright yang perjelas merupakan harta langka. Oleh karena itu, ketika mendengar namanya, dia sangat tertarik dengan mutiara yang cerah. Kamu tidak tahu, orang tua itu terkejut. Tentu saja. Kalau begitu biarkan aku memberitahumu pelan-pelan. Orang tua itu tersenyum. Linlong menyadari bahwa senyumannya agak aneh. Penemuan ini langsung membuatnya merasa ada yang tidak beres. Namun, semuanya sudah terlambat. Pada saat itulah suara mekanisme, kaca-kaca, terdengar dari meja batu di depan lelaki tua itu. Kemudian, dengan dua suara, swash-swash, dua senjata tersembunyi ditembakkan dari bawah meja batu. Karena terkejut, Linlong buru-buru mundur. Pada saat yang sama, dia mengangkat Valetsun Divine Sword di tangannya dan menyapukannya kedua benda tersebut. Setelah terdengar bunyi, patah, barang kedua orang ini langsung tersapu ke tanah olehnya. Kedua benda ini jelas merupakan dua batu. Setelah kakinya mendarat di tanah, banyak suara langsung terdengar dari pintu depan dan belakang, bahkan dari jendela. Di tengah suara-suara ini, pria kekar yang baru saja pergi bergegas masuk ke dalam rumah batu. Beberapa dari mereka bahkan langsung menyerbu ke depan lelaki tua itu dan melindunginya di belakang mereka. Melihat orang-orang ini, Linlong langsung tersenyum pahit di dalam hatinya. Dia terbiasa mendapat bantuan rasa ilahi yang kuat. Sekarang dia ceroboh, dia benar-benar jatuh ke dalam perangkap orang-orang ini. Sepertinya orang-orang ini sudah tahu bahwa orang asing seperti dia pasti akan menyerang lelaki tua itu secara diam-diam di malam hari. Oleh karena itu, mereka berpura-pura sedang mengadakan pertunjukan dan kemudian meninggalkan lelaki tua itu sendirian di rumah batu. Ketika Linlong benar-benar menyukainya, orang-orang ini segera bergegas masuk. Linlong benar-benar seperti angsa yang mematuk matanya. Melihat Linlong sudah menjadi kura-kura di dalam toples, banyak orang langsung berteriak, orang asing, ayo kita lihat kemana kamu bisa lari. Melihat Linlong sudah menjadi kura-kura di dalam toples, banyak orang langsung berteriak, hati-hati, orang asing ini sangat sakti. Kita tidak boleh lengah. Kalau tidak, kita akan berada dalam bahaya jika dia dengan mudah melarikan diri seperti orang asing itu dari sebelumnya, kata seseorang. Saat kata-kata ini keluar, orang-orang ini segera menjadi sangat berhati-hati. Mereka menatap Linlong, takut dia benar-benar akan menumbuhkan sayap dan terbang menjauh. Linlong tersenyum pahit di dalam hatinya. Jika itu terjadi di masa lalu ketika kaki mendalamnya belum hilang, akan sangat mudah baginya untuk membunuh orang-orang ini. Namun, sekarang, meski dengan teknik tubuh, dia tidak mampu melakukannya. Hasil terbaiknya adalah sebagian besar dari orang-orang ini akan dibunuh olehnya. Sedangkan untuk dirinya sendiri, pada akhirnya dia akan menjadi kura-kura di dalam toples. Jika beruntung, dia masih bisa hidup beberapa hari lagi. Jika dia kurang beruntung, dia akan langsung mati. Melihat orang-orang ini, Linlong berkata, sejujurnya, saya benar-benar tidak bersama orang asing sebelumnya. Apa maksudmu tidak bersama kami? Selain kami, hanya kalian orang asing yang bisa masuk ke suku kami, kata seseorang. Nenek moyang kami memerintahkan kami untuk membunuh kalian semua orang luar tanpa ampun. Belum lagi kalian orang luar ingin membunuh rakyat kami dan bahkan ingin mengambil mutiara yang cerah. Seseorang berkata dengan marah. Jangan bicara terlalu banyak omong kosong dengannya. Semuanya, ayo kita serang bersama dan bunuh dia untuk membalas kematian anggota suku kita, teriak seseorang. Dalam sekejap, orang-orang ini kembali gelisah. Mereka ingin segera melawan Linlong. Namun, sepertinya mereka takut dengan kekuatan Linlong, sehingga mereka masih tidak berani mengayunkan pedang di tangan mereka ke arah Linlong. Namun, setelah beberapa saat, benar-benar ada seseorang yang tidak takut mati dan bergegas maju. Itu adalah pria kuat yang tingginya tujuh kaki. Dia mengayunkan pedang besar itu dan langsung menebas Linlong. Melihat pisau besar di tangannya, Linlong mendapat ide. Dia menurunkan tubuhnya dan menghindari pedang besar yang datang ke kepalanya. Pada saat yang sama, dia mengepalkan tangan kirinya dan dengan kejam meninju perut pria itu. Pukulan dari Linlong, yang mengembangkan teknik tubuh, tidak mudah diblok oleh orang kuat itu. Tinjunya mendarat, dan bila di tangan pria itu segera terbang keluar. Di saat yang sama, dia merasakan sakit yang menusuk di perutnya. Itu sangat menyakitkan sehingga dia tidak bisa mengeluarkan kekuatan apapun. Linlong langsung memanfaatkan kesempatan ini untuk menempelkan pedangnya ke leher pria itu. Melihat orang kuat itu akan mati di bawah pedang Linlong, orang lain yang telah mengayunkan pedangnya dengan paksa menarik pedangnya. Mereka menatap Linlong dengan cemas dan marah, tetapi karena takut menyakitinya, mereka tidak berani menyerang lagi. Linlong melakukan ini karena dia tidak punya pilihan. Lagi pula, sulit baginya untuk melawan begitu banyak orang. Semuanya, jangan khawatirkan aku. Majulah dan bunuh dia, teriak pria kuat yang telah ditahan oleh Linlong. Dia tampak seperti sedang menghadapi kematian dengan tenang. Ah Chong, seseorang memanggil namanya, tapi tidak tahu harus berkata apa. Yang lainnya marah pada Linlong. Orang asing, lepaskan Ah Chong. Kalau tidak, kami akan mencabik-cabikmu. Linlong tidak tergerak sama sekali. Sebaliknya, dia dengan tenang berkata, biarkan aku meninggalkan tempat ini. Kalau tidak, dia akan mati di sini. Saat dia berbicara, pedang tajam di tangannya bergerak semakin dekat ke leher Ah Chong. Jaraknya sangat dekat sehingga Ah Chong bahkan tidak berani berbicara, karena dia sudah bisa merasakan pedang Linlong telah menembus kulitnya. Sementara itu, orang-orang di samping sudah melihat leher Ah Chong telah terpotong, dan darah perlahan-lahan menetes. Situasi ini membuat mereka semakin khawatir. Tidak apa-apa jika Ah Chong benar-benar mati, tapi dia masih hidup dan sehat. Mereka tidak ingin Ah Chong mati di sini hanya untuk membunuh orang asing ini. Kakek, apa yang harus kita lakukan? Seseorang mau tidak mau bertanya pada lelaki tua itu. Orang tua itu jelas ragu-ragu. Dia tahu jika dia melewatkan kesempatan ini, akan sangat sulit untuk mengepung orang asing ini di masa depan. Tapi dia juga tidak bisa meninggalkan Ah Chong. Kakek, pikirkan suku kita. Jika kita membiarkan Ah Chong hidup, siapa yang tahu berapa banyak lagi orang yang akan mati di tangan orang asing ini? Jika kita meninggalkan Ah Chong, lebih banyak lagi anggota suku kita yang akan hidup. Pada saat ini, seorang lelaki tua tiba-tiba keluar dari kerumunan. Mendengar perkataan lelaki tua ini, Ah Chong yang terdiam tiba-tiba berteriak lagi. Semuanya, jangan khawatirkan aku. Ayo bunuh orang asing ini. Balas dendam anggota suku kita yang sudah mati. Setelah itu, Ah Chong maju ke depan, seolah-olah dia akan bunuh diri dan menemui ajalnya. Wajah Linlong berkedut melihat pemandangan ini. Namun, tidak mungkin dia membiarkan Ah Chong melakukan apa yang dia inginkan. Saat Ah Chong menyerang ke depan, pedang Linlong juga bergerak sedikit ke depan. Pada saat yang sama, dia mengepalkan tangan kirinya dan memukul bagian belakang kepala Ah Chong, membuatnya pingsan. Dengan cara ini, Ah Chong tidak dapat menimbulkan masalah apapun untuk saat ini. Dalam sekejap, kerumunan yang gelisah itu berhenti. Semua tatapan mereka terfokus pada wajah sesepuh yang bermartabat itu, menunggunya membuat keputusan akhir. 219 Tunggu, saat ini, suara yang jelas dan merdu terdengar dari belakang lelaki tua itu. Kemudian, gadis berusia 19 tahun itu berdiri di belakang lelaki tua itu. Meski dia juga mengenakan pakaian yang terbuat dari kulit binatang, dia terlihat cukup cantik. Kecantikan seperti ini sangat unik, sangat berbeda dengan Namong Yi, Limuling, dan gadis-gadis lainnya. A Ying, ada apa? Seseorang bertanya. Gadis bernama A Ying berkata, Paman, orang ini tidak terlihat seperti ras asing. Tidak terlihat seperti anggota ras asing. Selain ras asing, siapa lagi yang bisa memasuki dunia kita? A Ying, jangan tertipu oleh penampilan tampan orang ini. Itu benar, A Ying. Beberapa orang langsung berkata sedemikian rupa. Wajah A Ying agak merah, tapi dia tetap berkata dengan tegas, Paman, A Ying yakin. A, Ying, alasan apa yang kamu punya? Orang tua itu menolek ke arah A Ying. Tetua, ada bekas gigitan di lengan orang ini, kata A Ying. Jika dia adalah anggota ras asing, tidak akan ada bekas apapun yang tersisa setelah digigit oleh tikus hitam. Mendengar kata-kata A Ying, yang lain langsung melihat ke arah lengan Linlong yang terbuka. Benar saja, ada bekas gigitan yang jelas dari tikus hitam. A, Ying, jika dia bukan anggota ras asing, lalu dari mana asalnya? Seseorang bertanya. Ya, A, Ying, kamu sangat berpengetahuan. Pada dasarnya kamu sudah selesai membaca semua buku peninggalan Nenek Moyang. Beritahu kami, kata lelaki tua itu. Yang lain juga menatap A, Ying dengan rasa ingin tahu. Tentu saja, mereka masih waspada terhadap Linlong. Hal ini terlihat dari senjata yang mereka pegang. Para leluhur meninggalkan banyak buku, tetapi banyak kata di dalamnya yang berbeda dari bahasa kita. Namun, A, Ying, setelah mempelajarinya selama bertahun-tahun, saya mendapatkan informasi yang mengejutkan. Saya harap Anda menang, jangan kaget, kata A, Ying. A, Ying, beritahu kami, kata seseorang. Begini, saya berhasil mengumpulkan beberapa informasi dari beberapa buku yang belum saya pahami sepenuhnya. Artinya, selain gua awan hitam dalam catatan Nenek Moyang kita, masih banyak ras lain yang kita miliki. Belum pernah terlihat sebelumnya di dunia ini, kata A, Ying dengan ekspresi serius. Banyak ras berbeda, seseorang tidak bisa tidak bertanya. Iya, awalnya aku hanya curiga, tapi kemunculan orang ini telah membenarkan kecurigaanku. A, Ying mengangguk. Yang paling penting adalah tikus hitam tidak meninggalkan bekas luka apapun pada alien yang keluar dari gua awan hitam, tapi alien lainnya tidak berbeda dengan kita. Sebenarnya ada banyak sekali orang luar. Mendengar kata-kata A, Ying, semua orang yang hadir memandang Linlong dengan kaget dan mengukurnya. Namun, A, Ying, apakah ras asing ini akan sama dengan ras dari gua awan hitam dan ingin menyerang suku kita? Terlebih lagi, apakah mereka mengincar mutiara yang cerah dari suku tersebut? Tiba-tiba seseorang bertanya. Ini, dari apa yang saya pahami, mereka seharusnya tidak memusuhi kita, mereka juga tidak akan menginginkan mutiara Mingyang, kata A, Ying. Tidak, kita tidak bisa mengambil resiko ini. Terlebih lagi, alien ini baru saja ingin menyerang yang lebih tua, jadi kita harus menjatuhkannya, seseorang segera berkata. Kata-katanya segera mendapat persetujuan dari yang lain. Pada saat ini, Linlong tiba-tiba berkata, gua awan hitam apa yang kamu bicarakan itu? Bawa aku ke sana, dan aku mungkin bisa membantumu menghadapi alien yang kamu bicarakan itu. Tidak, bagaimana jika kami membawamu ke sana dan kamu akhirnya bekerja sama dengan alien itu? Kami tidak ingin terjebak dalam perangkap seperti itu. Sama sekali tidak, kita tidak bisa mengambil resiko seperti itu. Kata-kata Linlong langsung ditolak oleh yang lain. Mungkinkah kamu hanya ingin mewarnai tempat ini dengan darah? Linlong berkata dengan dingin. Pada saat ini, A, Ying tiba-tiba berkata kepada Linlong, Tuan, mengapa kami tidak melakukan ini? Mengapa Anda tidak merendahkan diri untuk tinggal di sel kami terlebih dahulu, dan saya akan tinggal bersama Anda? Ketika kami yakin bahwa kamu bukan alien itu, kami akan melepaskanmu. Oke. Kata-kata A, Ying membuat yang lain tercengang. Mereka segera memahami bahwa A, Ying akan menjadi sandera. Tidak, A, Ying, kami tidak bisa membiarkanmu mengambil risiko ini. A, Ying, alien itu adalah orang yang kejam. Bagaimana kami bisa membiarkanmu tinggal bersamanya? Dua pemuda berusia dua puluhan segera berdiri dan berteriak. Wajah mereka dipenuhi kekhawatiran dan terlihat jelas bahwa mereka jatuh cinta pada A, Ying. Adapun yang lain, mereka juga tidak ingin A, Ying mengambil risiko seperti itu. Saudara Acong, Saudara A, Liang, A, Ying menghargai niat baikmu, tapi demi masa depan klan kita, A, Ying harus melakukan ini. A, Ying menggigit bibirnya dan berkata dengan tegas. Kakek, cepat bujuk A, Ying, salah satu dari mereka buru-buru berkata pada lelaki tua itu. Orang tua itu tidak menjawabnya, tetapi memandang A, Ying dan berkata, A, Ying, apakah kamu benar-benar ingin membuat keputusan seperti itu? Ya, A, Ying mengangguk. Baiklah, kalau begitu mari kita lakukan apa yang dikatakan A, Ying, kata lelaki tua itu dengan tegas. Dia sudah pernah mengalami A, Hong ingin bunuh diri, jadi dia lebih terbuka tentang A, Ying. Selain itu, A, Ying mungkin tidak berada dalam bahaya. Mendengar perkataan lelaki tua itu, yang lain tidak berkata apa-apa. Adapun kedua pemuda itu, meski enggan, mereka tetap tutup mulut. Pada saat ini, A, Ying memandang Linlong lagi dan bertanya, Tuan, bagaimana menurut Anda? Aku, tidak masalah, kata Linlong. Dia dapat melihat bahwa orang-orang di sekitarnya sangat memperhatikan gadis itu, sehingga mereka tidak akan meninggalkannya dan menyakitinya. Oleh karena itu, begitu dia dikurung bersama A, Ying, dia akan sangat aman. Dengan cara ini, dia bisa menghindari pertengkaran dengan orang-orang ini. Adapun masa depan, Linlong berencana mengambil langkah demi langkah. Akan selalu ada solusi. Segera, karena kengganan banyak orang, Linlong dan A, Ying dibawa ke penjara suku. Penjara itu terbuat dari lapisan besi kasar. Dengan kekuatan Linlong saat ini, dia tidak akan bisa melarikan diri dengan mudah. Penjara itu sangat bersih, dan bahkan ada ranjang batu dengan jerami di atasnya. Sebelum orang-orang ini pergi, A, Ying berkata kepada anak laki-laki bernama A, Long. A, Long, bantu aku membawakan dua lembar spray. Baiklah, saudari A, Ying, kata A, Long. A, Ying, hati-hati. Jika terjadi sesuatu, teriaklah tepat waktu. Setelah memberikan instruksi tersebut, sebagian besar orang pergi, hanya menyisakan dua orang yang menjaga penjara. Salah satu dari dua penjaga itu adalah A, Liang. Dia mengajukan diri untuk tetap tinggal untuk mengawasi Linlong dan tidak memberinya kesempatan untuk mempermalukan A, Ying. Orang lain, A, Chong, yang tertarik pada A, Ying, juga ingin tetap tinggal, tetapi karena dia tidak cukup kuat, dia ditolak oleh yang lebih tua. Tempat tidurnya segera dikirim. Setelah menerima tempat tidur, A, Ying berkata kepada Linlong dengan sopan, Tuan, tempat tidur batu ini untukmu. Kamu bisa naik dan beristirahat. Linlong tidak menolak. Dia mengambil tempat tidur dan berbaring di tempat tidur. Agar Linlong tidak khawatir, A, Ying berbaring di tanah di bawah tempat tidur batu. Linlong dapat melihat bahwa A, Ying tidak akan melakukan apapun padanya. Adapun yang lain, jika ingin menghadapinya, mereka harus masuk penjara terlebih dahulu. Namun, dia sudah terbangun dalam prosesnya, jadi dia tidak akan bisa membiarkan mereka melakukan apapun. Oleh karena itu, dia tidak khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak dapat dia kendalikan. Karena itu, dia tidur dengan sangat nyenyak. Ketika dia bangun, koko ayam terdengar di luar. Langit cerah. Linlong duduk di atas ranjang batu dan melihat ke bawah. Dia melihat A, Ying meringkuk seperti bola, tapi dari kelihatannya, dia seharusnya tertidur. Senyum tipis muncul di wajahnya. Saat dia hendak turun dari tempat tidur, tatapannya menyapu bagian luar sel dan dia tidak bisa menahan tawa tanpa sadar. Karena di luar sel, sepasang mata yang sangat lelah memperhatikan setiap gerakannya. Pemilik sepasang mata ini adalah pemuda bernama A, Liang. Orang ini tidak tidur sepanjang malam. Namun, tidak peduli seberapa sering pihak lain memandangnya, dia tidak bisa menghentikan tindakannya. Dia turun dari tempat tidur dan berjalan ke sisi A, Ying. Tindakan Linlong membuat A, Liang gugup. Untungnya, Linlong hanya mengulurkan tangan untuk menyentuh dahi A, Ying. N, itu pasti karena fisiknya yang bagus. Kalau tidak, dia akan masuk angin. Namun, hal ini tidak dapat dilanjutkan. Memikirkan hal ini, Linlong mengambil selimut dari tempat tidurnya dan menutupi tubuh A, Ying. Hingga saat ini, tindakan Linlong hanya membuat A, Liang sedikit khawatir. Namun tindakan Linlong selanjutnya langsung membuat A, Liang mengamuk. Ini karena Linlong benar-benar mencium kening A, Ying. A, Liang awalnya ingin memarahi Linlong, tetapi ketika dia melihat Linlong membuat isyarat diam dan menunjuk ke arah A, Ying di tanah, menunjukkan bahwa dia tidak boleh mengganggu A, Ying, dia menekan kemarahan di dalam hatinya. Untungnya, Linlong tidak melakukan hal lain. Sebaliknya, dia duduk kembali di tempat tidur. A, Liang benar-benar lega. Namun, sepasang mata itu masih menatap Linlong dengan marah. Jika pandangan bisa membunuh, Linlong tidak akan tahu berapa kali dia akan mati. Linlong tidak mau repot-repot memperhatikannya. Sebaliknya, dia mengembangkan teknik tubuhnya. Sekarang dia hanya bisa mengandalkan teknik tubuh ini, dia secara alami harus berkultifasi lebih rajin. Apa yang membuatnya terkejut adalah dia menemukan bahwa kecepatan dia mengembangkan teknik tubuhnya jauh lebih cepat dari sebelumnya. Harus diketahui bahwa sebelumnya, karena esensi spiritual yang murni, kecepatan budidaya Ki mendalamnya jelas melampaui teknik tubuhnya. Sebelum memasuki tempat aneh ini, Ki-nya telah dikultifasikan hingga puncak alam Master Bella Diri LF9, sedangkan teknik tubuhnya baru mencapai puncak alam Master Bella Diri LF8. Ada kesenjangan besar di antara mereka. Tapi di tempat ini, sangat mungkin untuk menutupi kesenjangan ini. Setelah serangkaian teknik tubuh, Linlong tiba-tiba merasa segar. Ketika dia membuka matanya, dia melihat A. Ying sudah terbangun di tanah dan menatapnya dengan mata terbelalak. Tentu saja, A. Liang di luar juga sedang melihat mereka. 220. A. Ying, bisakah kamu memberitahuku tentang orang luar, gua awan hitam, dan mutiara yang cerah? Linlong bertanya. Tentu saja, kata A. Ying dengan sopan. MHM. Linlong mengangguk. Di dunia kita, semua cahaya berasal dari mutiara yang cerah. Setelah mutiara yang cerah diambil oleh orang luar, suku kita akan selamanya jatuh ke dalam kegelapan. Sepanjang ingatanku, aku pernah mendengar bahwa ras asing tinggal di gua awan hitam. Namun, selama ratusan tahun, saya hanya mendengar ras asing dan tidak pernah melihatnya. Saya hanya mendengar keberadaan ras asing dari buku peninggalan nenek moyang saya. Sampai beberapa bulan yang lalu, outsiders tiba-tiba muncul. Awalnya, suku tersebut tidak memperhatikan. Baru setelah beberapa orang menghilang secara misterius, mereka akhirnya menemukan outsiders. Oleh karena itu, seluruh suku mulai mengumpulkan tenaga untuk berurusan dengan orang luar. Namun, setelah beberapa kali pengepungan, orang luar masih berhasil melarikan diri. Sampai saat terakhir, ketika kami kehilangan sekitar 20 pejuang, kami akhirnya berhasil mengusir alien itu kembali ke gua awan hitam. Sejak saat itu, anggota klan menjadi sangat sensitif terhadap ras alien, sampai-sampai mereka juga memperlakukanmu. Seperti ini ketika Anda muncul, Tuan. Lalu, di mana gua awan hitam itu? Linlong bertanya. Gua awan hitam terletak di sebuah gua pegunungan besar yang jaraknya belasan kilometer dari sini. Ada formasi aneh yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita di luar gua. Yang kita tahu adalah setelah kita mengusir orang-orang luar itu ke dalam gua, mereka tidak akan bisa keluar dengan mudah karena adanya formasi ini. Kalau tempatnya seperti apa, kami belum tahu, kata Aying. Apakah tidak ada di antara kalian yang pernah masuk sebelumnya? Linlong mau tidak mau bertanya. Tidak, formasi di luar gua membuat kita tidak mungkin masuk. Aying menggelengkan kepalanya. Jadi kamu tidak tahu formasi apa itu? Linlong bingung. Itu benar. Nenek moyang kita hanya mengajari kita cara memurnikan alat-alat logam, tetapi mereka tidak mengajari kita apapun tentang formasinya. Jawab A. Ying. Dengan leluhur seperti ini, Linlong benar-benar terdiam. Mehaem, kemarin kamu bilang nenek moyang kita meninggalkan banyak buku, tapi kata-katanya berbeda dengan bahasa umum kamu. Bisakah kamu tunjukkan buku-buku itu? Linlong bertanya. Mungkin dia bisa menemukan beberapa petunjuk dari buku-buku ini, pikir Linlong dalam hati. Tentu saja. Aying mengangguk, lalu dia berdiri, berjalan ke pintu sel, dan berkata kepada Ahliang, yang sedang bersandar pada jeruji besi sel, Saudara Ahliang, bisakah kamu membantuku mengambil bukuku? Awalnya, Ahliang senang melihat Ahying berjalan mendekat, tetapi ketika dia mendengar bahwa dia menginginkan buku-buku itu, dia menjadi tidak senang, karena buku-buku ini jelas-jelas untuk dibaca Linlong. Meskipun dia tidak senang, dia tidak berani menolak Ahying. Dia hanya bisa berkata, Ahying, tunggu sebentar. Kemudian, dia keluar dari sel. Tidak lama kemudian, dia kembali dengan membawa tas besar berisi buku. Saat ini, seseorang mengantarkan makanan ke sel penjara. Tidak banyak yang bisa dimakan, dan makanan utamanya adalah buah-buahan liar. Satu-satunya daging yang jelas adalah daging tikus hitam, tapi ukurannya sangat kecil. Potongan kecil itu bahkan tidak cukup untuk mengisi celah di antara gigi Linlong. Melihat kerutan Linlong, Ahying langsung memasukkan daging tikus hitam yang ada di mangkuknya ke dalam mangkuk Linlong dan berkata, Tuan, kamu harus makan daging tikus hitam itu juga. Kamu berasal dari ras yang berbeda, jadi kamu pasti belum mencicipinya. Sebelumnya, daging ini sangat lesat. Kamu tidak makan, Linlong bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku, aku tidak makan. Meskipun Ahying mengatakan itu, Linlong dengan jelas melihatnya menelan ludahnya. Pada saat ini, Ahliang berteriak dari luar, Ahying, mengapa kamu memberikan dagingmu kepada orang asing ini? Bukannya kamu tidak tahu betapa berharganya daging ini? Aku, Ahying tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Linlong berdiri dan berjalan ke Ahliang. Ahliang tanpa sadar mundur selangkah, dan sama seperti orang lain di luar, dia memandang Linlong dengan ekspresi waspada. Linlong mengeluarkan beberapa daging tikus hitam dari cincin spasial rahasianya. Melihat Linlong mengeluarkan begitu banyak daging, kedua orang itu tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan mata. Daging tikus hitam banyak sekali. Orang lain tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Di belakang Linlong, Ahying juga berjalan mendekat dan menutup mulut kecilnya karena terkejut. Ambillah, dan bawakan kembali daging secukupnya untukku dan Ahying, kata Linlong. Bagaimana kami bisa dengan santai menggunakan benda dari ras berbeda sepertimu? Bagaimana jika itu beracun? Walaupun dia tampak seperti ngiler karena daging, Ahliang tetap memasang wajah datar. Ahliang, Linlong dan Ahying kembali ke ranjang batu. Setelah duduk, Linlong bertanya, apakah sangat sulit bagimu untuk memburu tikus hitam ini? Ya, Ahying mengangguk, karena tikus hitam ini terlalu kuat dan beracun. Jika kita tidak memiliki keyakinan mutlak, kita tidak berani memburu tikus hitam ini. Meski begitu, seringkali ada orang yang terluka atau bahkan mati dalam proses menyerang tikus hitam. Setelah mengatakan itu, ekspresi Ahying menjadi agak suram. Linlong tercengang. Dia tidak menyangka orang-orang ini akan mengalami kesulitan dalam memburu tikus hitam tersebut. Jika orang-orang kita sekuat Tuan dan bisa memburu begitu banyak tikus hitam sekaligus, seberapa baguskah itu? Setelah mengatakan itu, Ahying menantikannya. Saya harap begitu, kata Linlong. Ahying kemudian bertanya, Tuan, di dunia luar, apakah Anda hanya memiliki tikus hitam ini? Tentu saja tidak. Ada babi, anjing, ayam, singkatnya, jumlahnya banyak, dan semuanya sangat enak, kata Linlong. Kata, enak, membuat Ahying menantikannya lagi. Baiklah, jangan bicarakan ini. Seberapa besar duniamu? Linlong bertanya. Tidak terlalu besar, hanya beberapa gunung, kata Ahying. Bagaimana dengan di luar pegunungan ini? Linlong mau tidak mau bertanya. Di luar pegunungan ini tidak ada habisnya, jawab Ahying. Ketiadaan yang tak ada habisnya, Linlong tercengang. Saya hanya bisa mendeskripsikannya seperti ini karena bagaimanapun juga, ia tidak bisa memasuki area itu. Saya mencoba melemparkan barang ke dalam sebelumnya, tapi langsung dipantulkan kembali, kata Ahying. Jadi begitu, Linlong menganggup mengerti. Setelah mendengar kata-kata Ahying, dia memiliki pemahaman yang lebih baik tentang dunia ini. Bagaimana dengan mutiara yang cerah itu? Bagaimana bisa menghasilkan efek seperti itu? Linlong lalu bertanya. Itu? Aku tidak tahu. Aku hanya mendengar dari kakek bahwa itu pasti ada hubungannya dengan formasi di luar gua awan hitam, kata Ahying. Hm, lalu di mana Bright Yang Pearl ditempatkan? Linlong bertanya lagi. Dengan pertanyaan ini, Ahying langsung menjadi sedikit waspada. Dia kemudian berkata, Tuan, maafkan saya karena tidak dapat memberi tahu Anda hal ini. Baiklah, aku tahu, kata Linlong tak berdaya. Setelah itu, Linlong mulai membolak-balik buku yang baru saja dibawakan Ahliang. Buku-buku ini tampak menguning, dan terlihat jelas bahwa buku-buku itu sudah ada di sana selama bertahun-tahun. Namun, mereka tetap terpelihara dengan baik. Jelas sekali, pemilik buku-buku ini telah merawatnya dengan baik selama bertahun-tahun. Hanya ada 15 buku, dan 10 di antaranya ditulis dalam bahasa yang sama. Ini bukanlah bahasa umum di benua langit campuran. Dalam ingatan Linlong, bahasa ini seharusnya adalah bahasa suku vortex di benua langit campuran. 5 buku lainnya semuanya ditulis dalam 5 bahasa berbeda, dan hanya 1 di antaranya yang ditulis dalam bahasa umum di benua surga kekacauan. Untungnya, Linlong sangat berpengetahuan. Dia mahir dalam bahasa-bahasa ini, jadi tidak sulit baginya untuk memahami buku-buku ini. Namun, setelah membalik-baliknya dengan kasar, Linlong langsung terdiam. Kelima buku ini sama sekali tidak menyebutkan rahasia dunia ini. Paling-paling mereka mengatakan bahwa dunia luar berbeda dengan dunia ini. Namun, hal ini tidak ada gunanya baginya saat ini. Melihat ekspresi kecewa Linlong, A, Ying tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Tuan, apakah buku-buku ini tidak berguna? Mereka tidak berguna bagiku, Linlong mengangguk. Kalau begitu aku benar-benar minta maaf, kata A, Ying buru-buru. Dia awalnya mengira Linlong akan dapat menemukan sesuatu dari buku-buku ini, tetapi dia tidak berharap Linlong menemukan apapun. Melihat A, Ying seperti ini, Linlong mau tidak mau bertanya, A, Ying, apa keinginan terbesarmu? Keinginan terbesar saya adalah agar anggota klan saya dapat pergi ke tempat-tempat yang dijelaskan dalam buku dan menjalani hidup bahagia, kata A, Ying dengan penuh kerinduan. Bukankah tempat ini bagus? Linlong bertanya. Tidak bagus, makanan di sini terlalu langka, dan satu-satunya spesies karnifora yang dapat dimakan, tikus hitam, terlalu sulit ditangkap. Ekspresi A, Ying agak suram ketika dia berkata, itu juga karena ini bahwa dalam ratusan tahun terakhir, jumlah anggota klan kita yang selamat sangat kecil. Tidak pernah ada lebih dari seratus orang. Kalau begitu aku berharap impianmu bisa menjadi kenyataan, kata Linlong. Linlong tidak mengatakannya dengan pasti karena dia sendiri pun bingung. Namun, dia tidak kecewa seperti A, Ying, karena menurutnya, begitu dia memahami mutiara yang cerah dan gua awan hitam, dia akan memiliki kesempatan untuk meninggalkan tempat ini. Saat dia sedang berpikir, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki tergesa-gesa dari luar. Itu adalah A, Liang yang berlari masuk, tapi dia tidak membawakan daging tikus hitam panggang itu. Sebaliknya, dia berkata kepada A, Ying dengan gugup, tidak bagus, tidak bagus, A, Ying, ketika anggota klan kita pergi berburu tikus hitam, A, Long dan yang lainnya digigit oleh tikus hitam. Apakah ini serius? A, Ying bertanya. Sangat serius, kaki A, Long sudah bengkak sebesar kepalan tangan. Ada pun paman lainnya, situasinya hanya sedikit lebih baik, kata A, Liang. Bagaimana dengan sisa bubuk obat? A, Ying bertanya lagi. Bubuk obatnya tidak banyak yang tersisa. Paman A, Yu hampir menggunakannya terakhir kali, sisanya tidak ada gunanya, kata A, Liang. Lalu apa yang harus kita lakukan? Mendengar ini, A, Ying langsung menjadi cemas. Kakek masih memiliki ramuan obat, tapi untuk mengolahnya menjadi obat, kamu membutuhkan A, Ying, tapi kamu hanya bisa menyelamatkan paling banyak satu orang, kata A, Liang.